Selamat siang semuanya, teman-teman. Saya ingin konfirmasi dulu apakah suara saya terdengar jelas? Selamat siang. Terima kasih. Yang berdengar jelas. Mantap. Thank you, thank you, thank you. Perkenalkan, nama saya Gunadi. Saya adalah hipnoterapis dan juga parenting konsultan dan konten kontributor di sekolah orang tua. Siang hari ini saya ingin berbagi tentang hipnosis, yaitu kekampilan yang saya pelajari sejak lima tahun yang lalu. Dan saya mengambil sertifikasi itu di tahun 2018 akhirnya. Full jadi hipnoterapis. Kebetulan di sini juga ada seorang praktisi yang juga sudah lama melakukan terapi, yaitu Kojibi. Kemarin sempat nongol, ngobrol, karena dia tertarik. Karena topik hari ini sungguh luar biasa. Pertama dibawakan Budela tentang mindset, terus sebelum saya ini tadi barusan Bro Yosa itu cerita tentang Red Potion yang ternyata dikembangkan oleh beliau itu masuk-masuknya lagi tentang pengembangan diri juga. Saya tertarik dengan kata-kata terakhirnya tadi penutup. Ketika dia mengatakan bahwa seorang tukang itu bisa diwisuda, itu meningkatkan dia punya level cipta dirinya. Itu keren banget. Dan itu nggak bisa dibangun dalam waktu singkat. Itu butuh proses. Dan Bro Yosa, kalau saya lihat, dia tadi cerita, dia bangun di sisi mindsetnya. Dan itu keren banget kalau menurut saya. Kenapa? Karena ya itu, membangun mindset itu, apalagi untuk orang-orang yang, dengan tanda kutip ya, pendidikannya itu nggak tinggi, itu kadang-kadang gampang-gampang susah. Karena diajak untuk berpikir tinggi, mungkin kemampuannya belum sampai. Atau mungkin apa yang kita sampaikan itu di database-nya nggak ada. Sehingga untuk masuk ke pikiran bawah sadar, itu jauh lebih sulit. Dan itu challenge tersendiri. Dan kalau Bro Yosa bisa mengwisuda beberapa tukang naik level, itu keren banget kalau bagi saya. Oke, itu sekilas informasi yang ingin saya sampaikan. Kenapa saya bawakan topik hari ini tentang hipnosis? Karena sebenarnya hipnosis itu adalah sesuatu hal yang alami, yang sering kita alami. Namun, karena banyak stigma buruk, atau mitos-mitos buruk yang berkembang di masyarakat tentang hipnosis, orang itu tidak bisa memanfaatkan fungsi dari hipnosis. Padahal gunanya banyak sekali. Nah, cuma itu yang mau saya sampaikan pada hari ini, untuk ngebenerin, untuk meluruskan. Supaya kita bisa mengerti bahwa ada satu hal yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk hal yang lebih baik lagi. Ya, itu adalah hipnosis itu. Oke? Wah, muka saya terlihat muda. Thank you, thank you, thank you. Oke, saya akan share screen dulu. Ya, sebentar ya. Ya, ini materi yang akan kita pelajari. Sebelum masuk ke materi, saya ingin menawarkan. Saya tidak tahu apakah materi saya ini bisa selesai dalam satu jam, karena biasanya kalau saya intro hipnosis, itu ceritanya panjang sekali. Karena ini topik yang sangat menarik, seperti yang dikatakan Bu Dela tadi. Ketika kita mengulas tentang pikiran, maka akan ada banyak hal yang kita bisa ceritakan, kita bisa bahas, dan ini terkait satu sama lain nyambung terus. Dan ya, persis seperti yang Bu Dela bicara tadi itu, kalau sudah ngomong tentang ini, itu biasanya sulit untuk berhenti, sulit untuk di-stop. Nah, saya ingin over nih sebenarnya nih, daripada hanya saya berikan teori belaka. Mau nggak kalau seumpama nih, mungkin ada teman-teman yang sudah tertarik tentang pengen tahu sih apa sih hipnosis, atau pengen merasakan di hipnosis itu seperti apa sih? Mau nggak kalau saya berikan satu sesi relaksasi dengan hipnosis, 10 atau 15 menit, 10 atau 15 menit, punya dampak yang kayak tidur, minimal itu 3 jam, deep sleep 3 jam. Mau nggak? Ini saya over nih. Mau, mau, mau. Mau ya? Mau ya? Wow, oke, oke. Nah, kalau kayak gitu, saya akan berusaha untuk memberikan informasi tentang knowledge-nya ini sepadat mungkin, dan sesimpel mungkin supaya mudah dimengerti. Lalu nanti kita masuk ke sesi hipnosisnya ya, teman-teman semua ya. Supaya bisa merasakan bahwa, oh ternyata hipnosis itu seperti ini, oh gunanya seperti ini, oh dampaknya seperti ini, rasanya seperti ini gitu. Nah, kalau kita bisa merasakan experience langsung, akhirnya kita paham, lebih memahami, oh ternyata hipnosis ini gunanya tuh kayak gini, seperti itu. Over time nggak apa-apa deh. Ya, saya juga sungguh bersyukur ya, entah karena satu dan lain hal ya. Kalau saya bilang sih nggak ada sesuatu yang kebetulan ya. Kenapa waktu saya ngisi jadwal untuk ngisi present di sharing di IKBINUS ini, kok saya dapat jadwalnya tuh di sesi terakhir gitu ya. Ya, mungkin karena hal ini kali ya. Jadi, saya bisa berbagi tentang hal ini. Ya, mungkin dikasih sesi terakhir ini, karena supaya bisa over time itu nggak ganggu pembicara selanjutnya kelihatan. Oke, oke, saya lanjut ya. Yes, kelihatan nggak sharing screen saya? Thank you, Bro Befik. Kelihatan, kelihatan. Kelihatan ya. Thank you, Bro Befik. Tadi sudah ceritakan tentang background saya, jadi saya nggak bicara banyak tentang background ini. Jadi, saya tinggal skip aja. Dan ini adalah sertifikat kompetensi saya. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa saya mengambil sertifikasi hipnoterapis itu 100 jam dari Akademi Hipnoterapi Indonesia di bawah asuhan Bapak Arisandi Setiono. Untuk informasi bahwa beliau ini dulu pernah berpartner dengan Bapak Adi Gunawan ketika mereka sama-sama membesarkan tren hipnoterapi di Indonesia. Kalau tadi, Bu Dela cerita bahwa dia banyak baca bukunya, Pak Adi Gunawan, itu adalah salah seorang yang recommended. Karena saya juga tertarik hipnoterapi karena beliau. Selain itu, saya juga mempelajari banyak hal yang terkait dengan terapi. Salah satunya adalah Akses Bars. Dan saya mendapatkan sertifikasi dari seorang fasilitator Akses Bars yang bernama Fenah Wijaya. Dia ini cukup aktif. Akses Bars itu adalah salah satu metode terapi pelepasan emosi dengan sentuhan 32 titik di kepala. Terutama bagi mereka yang stres. Seperti misalnya di bulan September ini biasanya ada semacam bak sos. Karena bulan September ini adalah diperingati sebagai World Suicide Day. Jadi ada satu hari memperingati Hari Bunuh Diri Nasional. Kita mencoba melakukan pencegahan untuk terjadinya bunuh diri itu dengan melakukan teknik Akses Bars ini untuk pelepasan emosi. Dan ini banyak membantu orang. Kalau di luar negeri dan di Indonesia juga sudah beberapa kali dilakukan seperti itu. Itu sekilas tentang Akses Bars. Oke, sebelum kita masuk ke materi saya, saya ingin cerita sedikit. Saya sebelumnya mau terima kasih dulu dengan Bu Dela, karena Bu Dela itu sudah mengerjakan 75% PR saya pada hari ini. Ketika Bu Dela membawakan materi tentang The Secret of Mindset, itu saya happy banget. Kenapa? Karena Bu Dela sudah membuka jalan tentang bagaimana pikiran berkerja dan itu sudah menyenterhanakan banyak tentang apa yang mau saya sharekan pada hari ini. Karena hipnosis itu berkaitan dengan pikiran. Oke, untuk memperkenalkan hipnosis, izinkan saya mengajak teman-teman yang hadir di Zoom ini untuk menyadari keberadaan kita sebagai seorang manusia. Setiap manusia itu memiliki tiga bagian, yaitu ada pikiran, ada tubuh, ada jiwa. Konsep ini kalau di bahasa Inggris ngomongnya adalah mind, body, and soul. Nah, ketiga bagian ini saling terikat dan saling terhubung, mempengaruhi satu sama lain dan membentuk satu circle. Pikiran mempengaruhi tubuh, tubuh mempengaruhi jiwa, jiwa juga mempengaruhi pikiran. Dan sebaliknya, tubuh bisa mempengaruhi pikiran, pikiran mempengaruhi jiwa, jiwa juga mempengaruhi tubuh. Jadi ini satu circle yang biasanya berputarnya ke arah kanan ini. Pikiran mempengaruhi tubuh, tubuh mempengaruhi jiwa, jiwa mempengaruhi pikiran. Banyak orang hanya memperhatikan bagian tubuh saja. Mereka rajin olahraga, mereka fitness, dan lain-lain, gedein badan, minum vitamin, diet, dan lain-lain. Tapi mereka suka lupa untuk memperhatikan pikiran dan jiwa. Hal ini bisa membuat keseimbangan dari seorang manusia tersebut terganggu. Kalau jiwa terganggu, kalau tubuh terganggu kan gampang ya. Parameternya kita sakit. Itu parameter paling gampang. Kalau keseimbangan tubuh terganggu, kita pasti sakit. Contoh sederhana saja, paling gampang adalah kurang isi rahat, kurang tidur. Itu efeknya kalau tidak pilek, kepala pusing, ngantuk, lemes, itu langsung kerasa. Itu keseimbangan tubuh terganggu karena kurang isi rahat. Kalau keseimbangan jiwa terganggu, kita pasti tidak ada di sini. Adanya di RSJ, ada di drogol. Apa yang terjadi kalau keseimbangan pikiran yang terganggu sekarang? Kalau keseimbangan pikiran yang terganggu, dampaknya adalah psikosomatis. Jadi banyak penyakit-penyakit yang timbul di fisik, itu karena masalah pikiran. Kalau kita ke dokter, dokter yang paling ahli melakukan cek medikal atau cek klinis, cek medis, mereka mengatakan bahwa di sisi medis, kita tidak memiliki gangguan. Berarti tubuh kita baik-baik saja. Lalu kenapa kita bisa sakit? Ternyata sakit itu kebanyakan dipicu oleh pikiran. Apa yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan pengalaman saya praktek sebagai hipnoterapis sejak 5 tahun yang lalu. Meskipun saya baru ambil hipnoterapis di tahun 2008, tapi sejak 5 tahun yang lalu, saya sudah bisa melakukan terapi terhadap banyak masalah. Entah itu masalah fisik, masalah kebiasaan, dan juga masalah non-fisik. Jadi, yang saya katakan bahwa circle ini tidak boleh keganggu, karena keseimbangan seorang manusia itu akan terpengaruh nantinya. Satu hal lagi yang saya ingin tambahkan dari presentasi Bu Dela pagi hari ini, itu keren banget presentasinya. Dia cerita tentang pikiran manusia, pikiran sadar, pikiran bahasa, nanti kita akan bahas lagi di situ. Pikiran manusia itu tidak pernah disadari oleh orang-orang disimpan dalam bentuk apa. Saya ingin kasih tahu rahasianya. Bahwa pikiran kita itu disimpan dalam bentuk emosi. Nah, emosi tersebut yang bisa mempengaruhi tubuh misi kita atau badi kita. Hubungannya seperti ini. Emosi bisa menyakiti organ tubuh. Orang yang banyak takut, itu pasti ginjalannya bermasalah. Orang yang memiliki ketakutan berlebihan, itu ginjalannya bermasalah. Cek orang-orang yang suka trauma, cek orang-orang yang mengalami kecemasan, itu pasti ginjalannya bermasalah. Orang yang hobi marah-marah, itu lipernya terganggu. Orang yang emosian, emosi dalam arti A, emosi itu sebenarnya banyak. Emosi dalam arti kata marah, itu pasti lipernya, pasti ada yang mengalami gangguan. Orang yang stres, itu masalahnya adalah di otak sama jantung. Orang yang stres, itu masalahnya gampang, kayak senak kena sarangan jantung, sakit kepala terus. Karena emosi itu mempengaruhi otak dan jantungnya. Orang yang terlalu khawatir, cemas, itu lambungnya masalah. Hati-hati kalau teman-teman di sini ada yang grep. Kita rajin konsumsi minum obat warung, obat yang murah. Kadang-kadang grepnya itu reda. Tetapi, itu mengatasi masalah bukan di sumber masalah. Kalau kita cek ke dokter, kita akan tahu apakah memang lambung kita masalah. Tetapi kalau ke dokter lambung tidak bermasalah, cek mengenai pikiran. Karena biasanya emosi khawatir yang berlebihan, itu menyebabkan asam lambung naik, sehingga menjadi bermasalah. Orang yang sedih berkepanjangan, itu bisa melemahkan paru-parunya. Ini adalah contoh sekilas bahwa emosi itu bisa mempengaruhi organ tubuh. Makanya saya katakan tadi, bahwa setiap manusia pasti memiliki keseimbangan pikiran tubuh dan jiwa yang membentuk satu sirkel tidak terputuskan. Saling mempengaruhi satu sama lain. Makanya kita harus coba memperhatikan mana yang paling dominan, yang harus kita kuasai dan kita pelajari. Dari tadi kita bicara tentang pikiran. Sebagian besar materi ini tadi sudah didoliver oleh Bu Dela. Keren banget. Oke, saya kembali mengulang. Bahwa pikiran manusia itu dibagi menjadi dua. Kalau cerita Bu Dela tadi, ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Yaitu conscious mind dan subconscious mind. Tetapi ketika saya memperkenalkan hipnosis, ada pikiran ketiga yang muncul. Yaitu pikiran kritis atau critical area. Tadi Bu Dela sempat nginggung sedikit tentang RAS, Reticular Activating System. Itu sebenarnya adalah bagian dari pikiran bawah sadar. Saya lebih suka ketika memperkenalkan hipnosis, saya lebih suka menggunakan istilah pikiran daripada istilah alam. Karena kalau bicara alam, kita hidup di alam ini. Cuma ada satu, alam semesta. Tapi kalau kita bicara pikiran, itu baru kita bisa membaginya menjadi dua bagian. Pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Kalau kita bicara alam bawah sadar, kita hidup di alam apa lagi? Bingung. Jadi saya biasanya ketika memperkenalkan tentang hipnosis, saya menggunakan satu istilah, yaitu pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Yang ketiga ini adalah pikiran kritis atau critical area. Critical area atau pikiran kritis ini, ini adalah semacam satpam atau semacam filter dia berada di antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ketika sebagian berada di pikiran bawah sadar, itu salah satunya fungsi RAS ada di situ. Ketika bicara mengenai bagian yang atas, logic yang ada di situ. Kita akan masuk. Tadi Budela sudah cerita dengan sangat baik sekali, bahwa pikiran sadar itu 12 persen. Kalau ingin cerita tentang pikiran, paling gampang ya ini. Kita menggunakan ilustrasi iceberg, di mana 12 persen itu yang terlihat di permukaan, yang sering kita pakai sehari-hari. Dan 8-8 persen itu ada di bawah permukaan. Makanya dia disebut bawah sadar. Jadi pikiran bawah sadar ternyata 9 kali lebih kuat dari pikiran sadar kita. Lebih lanjut tentang pikiran ya. Apa sih kisih pikiran sadar dan kisih pikiran bawah sadar? Kenapa saya katakan 12 persen dan 88 persen? Pikiran sadar yaitu pikiran yang kita pakai sehari-hari, seperti yang Budela ceritakan tadi, inilah seperti yang kalau kita komunikasi sehari-hari dalam keadaan sadar seperti ini. Itu berisi tentang apa saja? Berisi tentang bagaimana saya membuat keputusan, bagaimana saya membuat rencana, bagaimana tingkah laku saya, bagaimana saya melakukan analisa, bagaimana saya membuat goal, bagaimana saya melakukan sebuah tindakan atau action. Dan ada sesuatu lagi yang kita sebut dengan keinginan bertindak atau willpower. Dan di bawah pikiran sadar tersebut, itu terdapat pikiran bawah sadar yang ternyata isinya 88 persen atau 9 kali lebih banyak daripada pikiran sadar. Dan bawah inilah yang sebenarnya mempengaruhi kehidupan kita. Hubungannya apa? Hubungannya ketika kita bicara mengenai pikiran, pikiran itu akan memberikan suatu inputan yang akan dicek ke bawah sadar ini. Makanya dihaver di sini, ini sebenarnya dikendalikan oleh nilai-nilai yang ada di sini. Apa yang paling banyak terdapat di bawah sadar? Yang pertama adalah emosi. Ingat, tadi saya katakan bahwa pikiran itu disimpan dalam bentuk emosi. Setiap manusia menyimpan pemikiran-pemikirannya dalam bentuk emosi. Sebagai contoh, saya ingin gambarkan saja. Kita bicara tempat favorit untuk liburan. Siapa yang mau sharing tentang tempat favorit hiburannya? Sorry. Sorry, tiba-tiba layar saya hilang. Oke, sebentar ya. Saya stop sharing dulu. Oke, saya ingin tahu nih tentang sebelum lanjut materi, saya ingin tanya nih kepada teman-teman yang hadir di sini. Siapa yang punya tempat favorit liburan? Bisa di-share. Chatting, coba di-shating. Sebentar ya, sambil saya benerin ininya. Oke. Oke, oke. Saya chatting-chatting ya. Siapa yang punya tempat liburan? Coba di-share. Pantai ya? Oke. Probervik? Pantai ya? Bisa spesifik pantai apa? Probervik? Pantai Pangandaran. Pakai Pangandaran. Oke. Coba ya, tutup mata, pikirkan tentang Pantai Pangandaran. Rasanya apa sih, bro? Yang muncul itu apa? Deburan ombak. Deburan ombak. Jadi, apa yang muncul? Perasaan happy atau apa? Tenang. Tenang, ya. Jadi, itu yang saya katakan tadi. Bahwa ketika kita bicara tentang pikiran, kita bicara tentang memori, itu disimpan dalam bentuk emosi. Tenang adalah emosi, teman-teman. Jadi, ketika kita bicara mengenai suatu pemikiran atau suatu memori, itu yang muncul adalah sebenarnya emosinya. Yang muncul adalah emosinya. Oke, kita lanjut lagi ke materi. Oke. Oke. Jadi, yang muncul adalah emosinya. Yang kedua adalah nilai, value. Jadi, nilai-nilai yang kita rasa lebih penting dalam kehidupan. Misalnya, kita bicara tentang keluarga. Itu adalah nilai yang lebih tinggi daripada nilai pekerjaan. Seperti itu. Ada orang-orang tertentu yang value money-nya lebih tinggi daripada keluarga. Makanya dia lebih sibuk cari duit daripada memperhatikan keluarganya. Nah, itu adalah value yang ada dalam diri seseorang. Nah, apalagi yang berada di bawah pikiran bahwa sadar atau subconscious mind. Kita bicara tentang personal belief, culture belief, projection, self-image atau identitas, cita diri. Nah, itu yang saya katakan tadi ketika Bro Yosa tadi membangun seorang tukang untuk diri sudah, itu berarti dia sudah mengubah mindset-nya, mengubah di pikiran bahwa sadarnya. Bahwa dirinya bukan hanya seorang tukang, tetapi juga seorang marketing. dan itu tidak mudah membangunnya. Kenapa? Karena itu ada di bawah sadar. Ketika seseorang tidak mengizinkan, ingat kata kuncinya, tidak mengizinkan, maka hal itu tidak bisa dirubah. Kita bicara juga tentang ketakutan, imajinasi. Nah, ini yang Bro Yala katakan tadi. Pikiran, saya tidak spesifik pada pikiran sadar atau pikiran bawah sadar. Pikiran manusia itu tidak mengenal imajinasi atau kenyataan. Semua itu dimulai dari pikiran. Nah, kita bisa membayangkan bahwa Wilbur pesaudara itu membayangkan manusia terbang melalui pikirannya dulu. Baru terciptalah pesawat terbang. Thomas Alva Edison itu menciptakan lampu dengan pikiran bahwa malam hari itu harus terang. Makanya dia bisa menciptakan lampu. Kalau mereka tidak membayangkannya dalam pikiran, mereka tidak bisa mewujudkannya dalam dunia nyata. Nah, jadi jadi hati-hati dengan pikiran. Bahwa pikiran itu tidak mengenal baik dan buruk. Apa yang dominan di pikiran akan diwujudkan dalam dunia nyata dengan satu atau berbagai macam cara. Nah, itu yang tadi diceritakan oleh Bu Udela di Secret of Mindset bahwa pikiran itu adalah ploport. Nah, itu terjemahannya seperti itu. Nah, kita bicara habits, kita bicara memori. Nah, ini memori, ini menarik. Bahwa apapun yang kita alami, itu kita selalu mengingatnya dengan satu atau berbagai macam cara. Itu semua teringat dalam memori kita. Hanya kita berfokus pada hal-hal tertentu, jadi tidak semuanya kita ingat. Tapi kalau mau digali, sebenarnya memori itu bisa mengingat semua. Bahkan kejadian kita masih dalam kandungan sekalipun, itu teringat. Dan ajaibnya dengan teknik hipnoterapi, saya bahkan bisa memasukkan orang dalam satu kondisi hipnosis dan menarik cerita di masa langkaunya atau past lifenya. Semua itu tergantung oleh memori. Kalau nggak ada memorinya, kita nggak akan bisa dapatkan. Nah, memori itu didapat dari apa sih? Didapat dari kejadian sehari-hari. Atau kejadian yang dialami. Itu semua tersimpan dengan baik dalam kita ngomong-kita ngomong disini adalah long-term memory. Nah, dan itu dimasukkan dalam bentuk database. Jadi seorang bisa cerita itu karena ada database-nya. Sama seperti saya sekarang bisa ngoceh seperti ini, bisa cerita seperti ini, bisa introduksinya seperti ini. Karena ada database-nya. Jadi begitu banyak informasi yang terdapat di pikiran bawah sadar, itulah sebabnya kenapa pikiran bawah sadar ini dikatakan bisa mengendalikan hidup seseorang. Yang disadarnya hanya 12 persen. Dia berkomunikasi dengan bawah sadar, dan bawah sadarnya akan memberikan satu feedback balik ke dia, sehingga dia bisa melakukan di akhir ini. Berdasarkan nilai-nilai yang ada di bawah sini. Termasuk juga, termasuk juga, hal-hal yang kita tidak sadari. Kita mengalami trauma, kita mengalami kekerasan, kita mengalami perundungan, rahasia-rahasia, fobia, psikosomatis, itu semua sebabnya ada di bawah sini. Kita katakan ini sebagai ocean of consciousness di sini. Dia akan menerima sesuatu yang diterima oleh diri kita, dan kita izinkan masuk ke bawah sadar. Itulah sebabnya kenapa penting bagi kita untuk menata pikiran. Jadi penerapan kata-kata motivator yang mengajak kita untuk berpikir positif, itu tujuannya adalah ke sini. Supaya database yang masuk dalam pikiran kita atau pikiran bawah sadar kita masuk dalam ke long-term memory adalah database-database yang baik. Itulah sebabnya kenapa banyak motivator mengarahkan kita untuk berpikir positif. Lalu apa sih hubungannya pikiran positif tersebut dengan kehidupan seseorang? Benar nggak sih pikiran itu bisa menentukan nasib seseorang? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Simpelnya saya akan menjelaskan dengan gambar berikut ini. Inilah yang terjadi. Semua berawal dari pikiran. Pikiran itu akan membuat sebuah perkataan. Perkataan akan menjadi tindakan. Tindakan akan menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan akan membentuk karakter, dan karakter inilah yang akan menentukan nasib seseorang. Ketika sudah nasib, dia akan memperkuat pikirannya lagi, dan mengatakan, bukan, gua itu memang seperti ini orangnya. Persis seperti Bu Dela tadi suka cerita. Gua ini nggak bisa jualan. Kenapa? Karena dia selalu berkata, soft talk-nya selalu bilang, saya nggak bisa jualan. Tindakan yang dibuktikan ketika dia jualan, itu takut, ragu, khawatir. Dan akhirnya itu jadi kebiasaan. Karena coba sekali, ah ragu, ah nggak bisa. Lama-lama dia membiasakan diri, bahwa bener sih gua nggak bisa jualan. Terus dia membentuk karakter bahwa saya ini bukan seorang sales. Dan jadilah dia nasibnya seorang sales. Bukan seorang sales, sorry. Dia memiliki nasib sebagai seorang sales. Dan nasib ini memperkuat pikirannya. Bener kan? Gua itu nggak bisa jualan. Jadi siklus seperti inilah hubungan antara pikiran yang menentukan nasib dan memperkuat pikiran seseorang. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Menarik nggak ya? Materinya menarik nggak? Saya ingin tahu nih. Menarik. Saya mencoba untuk mendeliver sesimple mungkin agar informasinya bisa benar-benar menancap kepikiran kita. Masuk dan bisa dipahami. Termasuk juga menjelaskan lebih lanjut, lebih dalam lagi tentang apa yang tadi Budela sampaikan pagi hari tentang secret of mindset. Saya happy banget. Kenapa? Karena Budela tadi, persis seperti saya bilang tadi, itu sudah menyelesaikan 75% PR saya. Jadi Budela sudah opening, saya tinggal melanjutkan ceritanya hari ini. Oke, saya lanjut ya. Oke. Ini menarik nih ya. Tadi Budela sempat cerita ya. Dia pernah mendapati bahwa ketika Bu Arifah itu pengen alkukat, dia ngomong, aku pengen alkukat. Eh, tiba-tiba temannya kirim alkukat. Kok bisa terjadi ya seperti itu? Apakah itu yang disebut dengan kekuatan pikiran? Bisa dikatakan yes. Kok bisa ya? Pikiran kita bisa memiliki magnet atau atrak yang sekuat itu. Bisa memiliki kekuatannya seperti itu. Jawabannya di sini. Ketika kita bicara tentang pikiran, kita bicara tentang otak manusia yang bekerja berdasarkan gelombang dan frekuensi tertentu. Ada empat gelombang. Di sini ada gambarnya, ada lima. Yaitu gamma, beta, alpha, theta, dan delta. Nah, masing-masing gelombang otak ini mewakili state atau kondisi tertentu bagi tubuh fisik dan juga kondisi pikiran setiap manusia. Dan ini semua orang pasti mengalami. Perlu diketahui bahwa gelombang otak manusia, itu kalau kita belajar fisika, itu grafiknya naik dan turun seperti ini. Naik dan turun seperti ini. Jadi ada spik atas, pasti ada turun ke bawah. Dan itu bekerja secara alami. Contohnya seperti ini. Ini saya cerita dulu ya, masing-masing sebelum masuk ke contoh ya. Jadi, ini ada lima gelombang, cuma yang saya bahas adalah empat. Yang gamma ini baru saja ditemukan, satu state tertentu ketika seseorang memiliki gelombang otak di atas 25 Hz, dia akan masuk dalam kondisi full awareness. Full awareness itu, saya menjelaskannya gimana ya, tercerahkan, pencerahan. Paling gampang itu seperti itu ya, full awareness. Tapi yang banyak dibahas kalau kita bicara tentang hipnosis adalah empat yang dibawah, yaitu gelombang beta, alpha, theta, dan delta. Nah, ketika kita berada di dalam gelombang beta, itu adalah kondisi gelombang normal atau kondisi sadar seperti saat ini. Saya bicara dengan Anda, ini kotak saya berada dalam kondisi gelombang beta. Nah, ketika saya melakukan satu teknik induksi, saya menurunkan gelombangnya, turun ke bawah, itu masuk dalam kondisi alpha. Dan dengan satu teknik hipnosis tertentu yang saya sebut dengan namanya di pening, itu bisa diturunkan lagi masuk ke theta. Nah, ketika saya bicara hipnosis, saya berusaha memaintain bahwa gelombang otak itu berada di alpha dan theta. Itu kondisi relaks, relaksasi, dan trans. Ketika berada dalam kondisi ini, saya bisa mengakses pikiran bawah sadar seorang dan melakukan intervensi. Ingat ya, intervensi untuk mengubah apa yang ada di pikiran bawah sadar seorang sesuai dengan tujuan dia di hipnosis. Oke, nah yang terakhir, itu kondisinya delta. Delta itu adalah ketika seseorang berada di bawah, gelombangnya berada di antara 1 sampai 3 hertz. Nah, ini adalah kondisi orang tidur. Nah, sebenarnya kalau saya bicara tadi, gelombang ini kan naik dan turun. Contohnya, seperti saya bilang tadi, kita sekarang terjaga. Seiring berjalannya waktu sampai sore, capek, lelah, kita masuk kondisi rileks, turun ke trans, sudah sampai di kasur, malam, itu sudah masuk ke rileks, kondisi rileks dan trans. Lalu lama-lama kita terlelap, masuk kondisi tidur-sleep. Nah, apakah kita tidur nggak bisa bangun? Jawabannya kan pasti bisa, setiap pagi kita bangun. Itu kenapa? Karena kondisi gelombangnya, itu setiap sudah turun sampai bawah ini, sampai ke slip ini, ke delta, dia akan naik lagi ke atas. Sampai dia kondisinya beta, dan itu terjaga, sudah bangun. Jadi, ini adalah satu kondisi alami, normal dari setiap manusia. Dia akan mengalami setiap hari kondisi gelombang otak ini secara tanpa sadar atau tidak disadari. Kenapa saya ceritakan tentang hal ini? Karena ini kita bicara tentang hipnosis. Apa yang terjadi dengan hipnosis? Yaitu membawa kita berada di kondisi alfa dan lainnya. Apa yang terjadi kalau kondisi gelombang otak kita itu di bawah satu hertz? Yaitu kondisi mati itu di situ. Tidak bergetar lagi. Apa kaitannya dengan cerita tadi yang diselesaikan, Bu Dela cerita, kok Bu Arifah bisa ya mikir alfukat, tiba-tiba ada yang dirimin di alfukat, kok bisa ya? Itu yang terjadi karena frekuensi gelombang pikirannya atau gelombang otaknya itu terpancar ke semesta. Dan sebenarnya memang setiap manusia itu terhubung satu sama lain dengan frekuensi tertentu. Setiap sel di tubuh manusia itu bergetar dengan frekuensi tertentu. Saya punya seorang teman dokter yang juga hipnoterapis, dia meneliti tentang frekuensi tubuh manusia dan dia punya alatnya. Dia bisa mengukur bahwa seseorang yang happy itu berada di frekuensi tinggi. Seseorang yang sedih itu berada di frekuensi rendah. Dan kalau kita mau tertarik mempelajari tentang hal ini, saya sarankan seorang dokter yang bernama David Hawkins, dia punya satu buku yang namanya Power vs Force. Itu bagus banget untuk menjelaskan tentang hal ini. Nah itulah sebabnya ketika COVID ini terjadi, banyak orang yang gampang terserang COVID. Kenapa? Karena tingkat cemasannya dan ketakutannya sangat tinggi. Orang lupa untuk happy, orang lupa untuk bahagia. Padahal ketika seseorang dalam kondisi bahagia, itu frekuensinya ada di level yang tinggi. Tinggal dilihat saja. Yang mana, yang frekuensinya tinggi, yang mana frekuensinya rendah. Ketika dijumlahkan, ibaratnya kayak matematika sederhana. Mana yang lebih kuat? Plusnya atau minusnya? Ketika lebih kuat minusnya, otomatis dia akan berada di kondisi minus terus dan tubuhnya akan tergambung, makanya jadi sakit. Nah penjelasan sederhananya seperti itu. Nah ketika seseorang berada di frekuensi yang tinggi, dia happy terus, dia punya cinta kasih yang besar, dia suka membagi, bersyukur. Itu dia akan berada di kondisi frekuensi yang tinggi, sehingga imunitasnya akan naik. Ketika terpapak oleh virus, tubuhnya siap untuk mengadai virus tersebut. Tetapi kalau dia berada di frekuensi rendah, seperti dia takut, cemas, khawatir, marah, itu berada di frekuensi rendah, sehingga imun tubuhnya juga akan menurun. Ketika terpapak oleh penyakit, itu gampang banget langsung penap ke tubuhnya. Nah itulah hubungan yang terjadi. Oke, saya lanjut ke materi. Setelah kita bicara tentang gelombang otak, saya akan bicara tentang hipnosis. Hipnosis itu sebenarnya kita alami sehari-hari. Namun banyak orang yang tidak tahu apakah dia dalam kondisi hipnosis atau dia mengalami hipnosis, dia tidak menyadarinya. Nah salah satu cara untuk mengelola pikiran adalah dengan menggunakan teknik hipnosis. Hipnosis sebenarnya adalah kondisi alami yang kita alami sehari-hari. Dan tahukah teman-teman bahwa sebenarnya kita setiap hari masuk kondisi hipnosis dan keluar dari kondisi hipnosis tanpa kita sadari. Pengen tahu enggak teman-teman, kapan sih kita mengalami hipnosis itu sebenarnya? Kita mengalami hipnosis itu sebenarnya sebelum bangun atau sebelum tidur. Ingat penjelasan saya sebelumnya tentang gelombang otak. Ketika dari beta turun ke delta, itu kan pasti akan melewati alpha dan theta. Nah itu adalah kondisi kita sebelum tidur. Nah sebelum bangun, kita akan melewati theta dan alpha dulu. Secara alami, saya bicara secara alami. Nah itulah kondisi hipnosis sebenarnya kita alami tanpa kita sadari. Yang paling gampang menjelaskan ini adalah gini. Pernah enggak teman-teman ketika sudah malam, sudah nyantai di kasur, sudah riap-riap, pengen merem-merem, pengen tidur, kayaknya sudah enak banget posisinya sudah pew, posisi wena. Tiba-tiba handphonenya bunyi. Terus kita, ini siapa sih telepon malam-malam jalan, biarinnya jalan. Kita biarkan saja handphonenya bunyi, sampai akhirnya mati sendiri. Karena posisinya sudah enak, pengen tidur. Jadi kita tahu ada handphonenya bunyi, tapi kita enggak angkat. Nah itu adalah kondisi hipnosis sebenarnya. Simpelnya seperti itu. Kalau dalam kondisi beta seperti ini, orang telepon pasti kita angkat. Nature-nya seperti itu. Tetapi ketika kita berada dalam kondisi gelombang yang turun tadi, kita bisa mengabaikan itu dan memilih untuk tidur. Seperti itu gambarannya. Jadi itu adalah penerapan yang kita alami sehari-hari dalam kondisi hipnosis. Yang lain seperti apa? Itu kan biasa saja Pak Gun, dan itu bukan hipnosis lah. Oke, yang lain ya. Bener lagu. Karena enggak kita denger lagu tertentu, tiba-tiba kita ikut nyanyi. Karena kita tiba-tiba terpikir liriknya seperti ini. Seperti tadi, kayak Bruyosa nyanyi. Tiba-tiba ngomong canon ince, bukan canon indie. Dengan lagunya teng, teneneng, teneneng. Kok bisa dia ngomong tentang hal itu? Karena ada database dalam pikiran. Kenapa itu bisa masuk ke dalam database pikiran kita? Karena kita mengalami kondisi hipnosis. Tanpa proses hipnosis itu enggak akan masuk ke dalam pikiran buah sadar kita. Jadi denger lagu, itu adalah salah satu aplikasi dari hipnosis. Contoh lain adalah, pernah enggak denger lagu? Misalnya kita ngomong lagu Sela on Seven. Dan siapa yang tahu lagu itu? Siapa yang suka lagu itu? Pertanyaan lanjutnya. Siapa yang tahu, suka, dan kalau denger lagu itu tiba-tiba ingat mantan? Nah, ketika lagu tersebut terasosiasi dengan satu kisah tertentu, itulah kondisi hipnosis. Ketika kita denger lagu tersebut, tiba-tiba dalam pikiran kita muncul. Pikiran tentang mantan. Nah, ketika kita melakukan hal itu, itu kondisi hipnosis. Masih kurang? Oke, saya lanjut lagi. Nonton film. Siapa yang suka drakor di sini? Drakor itu film yang benar-benar banyak naik turunnya. Ada yang menyebalkan, ada yang kisah romans yang benar-benar mengharukan. Tidak terasa nonton, tiba-tiba bisa nangis. Atau tadi Budayala cerita, nonton film horor ketakutan. Padahal kita tahu itu film. Tapi itu masuk ke dalam pikiran bawah sadir kita, dalam satu proses hipnosis. Dan pikiran itu menetap dalam diri kita. Sehingga filmnya sudah habis, malam tidak bisa tidur. Takut. Horor. Kenapa? Karena itu, tontonan tadi menghipnosis kita, memasukkan nilai-nilai tertentu, value-value tertentu, yang masuk langsung ke pikiran bawah sadir tanpa kita sadari. Karena kalau kita nonton film itu, itu pikiran kritis kita itu dibikin tidur, ditidurkan atau dibikin lengah. Sehingga informasinya langsung masuk ke pikiran bawah sadir kita. Makanya hati-hati dengan yang punya anak kecil. Tontonan itu bahaya banget. Karena ketika mereka konsentrasi nonton serius, itu banyak informasi yang mereka serap dan masuk ke pikiran bawah sadir. Ketika saya tahu tentang hal ini, saya nggak pernah kasih anak-anak saya nonton film kekerasan. tentang horor. Kenapa? Sekarang saya sadar, kenapa setiap film itu ada ratingnya. Karena ternyata nilai-nilai yang ada di film tersebut, itu bisa masuk ke pikiran bawah sadir seorang anak, tanpa kita sadari. Kita sih ngeliatnya, filmnya bagus, filmnya keren, filmnya seru, filmnya lucu. Tapi tanpa kita sadari, ada nilai-nilai bilik-bilik dibalik film tersebut, yang bisa langsung masuk dan mempengarik pikiran anak kita. Contoh lain, siapa yang disini yang sering pakai kacamata? Kacamatanya taruh di atas, terus waktu mau pakai bingung, kacamata saya gimana ya? Maka nongkrong di atas kepala. Nah itu kondisi hipnosis sebenarnya. Masih kurang sadir, masih kurang juga contohnya. Nih contoh yang paling, ketika seseorang konsentrasi penuh, dia sebenarnya berada dalam kondisi hipnosis. Mau tahu? Contohnya kayak gini. Kita nonton dulu nih. Ini video ini diambil oleh teman saya, yang ada di Papua. Ini dia punya supir. Kuncinya masuk ke sini. Keselokan. Dan ini yang terjadi. Ambil apa om? Nah kunci jatuh. Serius dia. Serius banget. Ini tanpa rekayasa ya. Ini supirnya sendiri nih. Dipilimin sama dia. Dia sampai ketawa. Dia sampai ketawa. Dia sampai ketawa sambil milimin. Sambil ketawa. Sudah diangkat. Tutup selokannya. Yang diambil itu malah bukan kuncinya. Tapi yang diambil malah tangkainya tadi. Tongkatnya tadi yang diambil. Kenapa? Karena si supir ini berpikir bahwa saya harus mengambil kunci itu dengan tongkatnya dia tadi. Dia konsentrasi penuh. Ini pasti bisa diambil. Tanpa sadar, dia menghipnosi sendirinya bahwa saya harus mengambil ini. Entah bagaimana caranya. Pokoknya dengan alat ini saya harus ambil. Ketika alatnya jatuh, dia ambil alat itu. Padahal sebenarnya ketika dia mengangkat tutup selokannya, kan dia bisa langsung ambil kuncinya. Tapi karena dia konsentrasi penuh dengan cara dia itu, ya itulah kondisi hipnosis sendirinya. Dan ingatan yang dipicu oleh kata-kata tertentu. Pernah nggak kepikir ya teman-teman? Bahwa apa yang ada di pikiran kita itu adalah sebenarnya satu proses hipnosis yang sudah terjadi sejak lama. Baik dilakukan oleh orang tua kita, oleh diri kita, bahkan oleh iklan. Nggak percaya? Nih, saya munculkan satu kata nih. Ketika saya bicara air mineral, apa yang muncul di pikiran Bapak-Ibu sekalian, teman-teman sekalian? Coba, bisa di-chat. Apa yang muncul? Aqua ya? Kok nggak mikir yang lain gitu? Air itu bening, air itu cernih, kenapa munculnya itu aqua? Yang kedua, saya munculkan kata ini. Kalau ngomong pasta gigi, apa yang muncul di pikiran Bapak-Ibu sekalian? Ayo. Odol, putih, gosok gigi. Ada yang kepikir Pepsodin? Ada yang kepikir Pepsodin? Yes. Ada, ada. Banyak nggak yang mikir Pepsodin? Ketiga nih ya, saya munculkan satu kata nih. Apa yang muncul di pikiran? Sabun cuci piring, apa yang muncul? Sunlight. Betul saya ngomong sabun cuci piring. Yang muncul adalah sunlight. Yang paling, paling akhir nih, paling akhir nih ya. Paling akhir. Ini menarik sekali. Kalau saya munculkan kata tahapan, apa yang muncul di pikiran? BCA. Tahapan itu tingkatan, teman-teman. Bukan BCA. Tahapan itu tingkatan. Tapi apa yang dilakukan oleh BCA? Dia menggunakan iklan dengan repetisi berulang-ulang. Tadi Budela sempat jelaskan ya. Salah satu cara untuk mempengaruhi pikiran bahwa sadarlah dengan repetisi. Iklan berulang-ulang, buka tahapan BCA, tahapan ketabungan segala, tapungan hari depan, dan lain-lain. Dan BCA itu mengkampen tentang ini lebih dari 25 tahun. Bayangkan, 25 tahun kita dipapar oleh pikiran bahwa tahapan itu adalah tapungan BCA. sehingga kalau disebut sampai saat ini, anak yang baru lahir pun, ini nabungan setiap tahapan. Itu BCA. Padahal tahapan itu tingkatan. Betul? Betul? Nah, ini kan kita bicara mengenai hipnosis tentang dengan dalam kehidupan hari-hari. Nah, yang ingin saya ceritakan dari sini adalah apa sih hipnosis itu sebenarnya? Yang ingin saya sampaikan selanjutnya adalah apa sih hipnosis itu sebenarnya? Hipnosis atau hipnotis? Hipnosis atau hipnotis? Yang benar itu seperti apa? Oke. Hipnosis dan hipnotis ternyata dua hal yang berbeda. Itu adalah dua hal yang berbeda. Saya mulai dari yang pertama dulu, hipnosis. Hipnosis yang saya pelajari atau hipnosis yang saya pakai menurut Akademi Hipnoterapi Indonesia, kami memiliki satu, mempunyai satu pegangan yang berkiblat pada US Department of Education and Human Service Division. Definisinya adalah hipnosis is the base part of the critical factor of the conscious mind and followed by the establishment of acceptable selective thinking. Itu definisi yang kami gunakan ketika saya menjelaskan tentang hipnosis atau hipnoterapi. Terjemahannya adalah hipnosis itu adalah kondisi, ingat ya, kondisi tertembusnya faktor kritis atau critical factor. Tadi kita sudah bicara tentang pikiran kritis atau critical factor. Dari pikiran sadar dan diikuti dan diterimanya suatu pemikiran atau sugesti tertentu. Kemana? Tentu saja ke pikiran bawah sadar. Jadi paling simpel seperti ini, teman-teman. Ingat, aliran informasi selalu masuk dari pikiran sadar melalui panca indera kita. Diterima dan diproses oleh pikiran sadar. Untuk masuk ke pikiran bawah sadar, itu dia harus melewati garis ini nih, pikiran kritis atau faktor kritis. Faktor kritis seperti saya jelaskan tadi, ini fungsinya seperti satpam. Dia memfilter. Kenapa demikian? Karena nature dari sebuah pikiran bawah sadar, itu sifatnya seperti Budela saya katakan tadi. Dia enggan merubah. Dia suka di nyaman. Karena dia merasa bahwa ini adalah bentuk terbaik saya. Jadi sulit untuk dirubah. Dan itu dijaga oleh si satpam ini, si pikiran faktor kritis ini atau si critical factor ini. Dia aktif menjaga tentang hal itu supaya pikiran kita tidak mudah dimodifikasi. Dan itu sebenarnya adalah tujuan baik. Kalau kita mau memahami itu, itu sebenarnya tujuan baik. Manusia memang diciptakan untuk tidak gampang berubah. Bayangkan kalau manusia gampang berubah, wah repot. Dunia ini repot. Karena terlalu dinamis. Nah, ketidak gampangan berubah tersebut, itu ternyata semakin kuat dalam diri seseorang. Dipengaruhi oleh banyak faktor seperti yang saya katakan tadi tentang pikiran, jadi perkataan perbuatan, perbuatan jadi kebiasaan, kebiasaan karakter dan nasib memperkuat lagi pikirannya. Sehingga dia semakin tebal di sini. Nah, ketika kita merasakan bahwa itu sudah tidak lagi mendukung kita, otomatis kan kita mau rubah. Tetapi pikiran, si pikiran kritikal ini mengatakan, eh, kalau berubah nanti nggak enak. Muncul lagi tentang pertanyaan-pertanyaan khawatiran. Logikanya seperti apa kamu rubah itu? Kita ini sudah hidup 40 tahun dengan kondisi seperti ini baik-baik saja kok. Nah, panjangnya masih berubah. Nah, itu dia selalu mempertanyakan tentang hal itu. Nah, ketika dia terus mempertanyakan bisa nggak masuk sugesti atau pemikiran-pemikiran tersebut. Tentu tidak bisa. Tentu tidak bisa. Kenapa demikian? Karena si pikiran kritis ini sebenarnya punya tujuan baik untuk melindungi diri kita. Nah, itu seperti saya katakan tadi yang Bukudela katakan pikiran bawah sadar atau pikiran kritis ini, ini bekerja 24 jam. Bekerja 24 jam dan dia itu aktif sekali. Bukti bahwa seorang manusia pikiran bawah sadarnya 24 jam bekerja. Mau bukti? Pernah nggak kita lagi tidur nelap, tiba-tiba kita bangun. Hanya gara-gara ada suara di depan pintu, bunyi, kesehat-kesehat. Nah, kita bangun. Yang membangunkan kita itu sebenarnya apa? Sebenarnya adalah pikiran bawah sadar kita. Dia aktif. Dia aktif. Meskipun kita dalam kondisi tidur. Tapi pikirannya aktif. Makanya kita bisa tiba-tiba terbangun. Atau seorang ibu yang baru punya bayi ini. Dia enak-enak tidur, tiba-tiba anaknya nangis. Langsung bangun. Nah, itu karena pikiran bawah sadarnya yang bekerja. Dia menangkap sinyal dari anaknya bahwa anaknya butuh sesuatu. Anaknya nangis. Butuh diperhatikan. Makanya dia bisa bangun tengah malam. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya adalah fungsi dari bawah sadar kita yang sebenarnya baik. Nah, apa yang terjadi kalau ada sugesti tertentu? Mau masuk dalam diri seseorang? Nah, itu akan cek oleh pikiran kritis. Nah, pikiran kritis tadi ada dua. Pikiran yang ke arah pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, pikiran sadar ini kritisnya biasanya dengan logik. Pikiran bawah sadar adalah tentang kebiasaan, emosi, kepribadian, persepsi, belief. Semua yang sudah ada di sini sesuai apa enggak? Kalau enggak sesuai ditolak pasti. Nah, ini yang tadi Budila jelaskan. Kenapa ketika kita ikut seminar motivasi itu hanya bertahan mungkin dalam waktu seminggu, sebulan, dua bulan, habis itu hilang. Karena apa yang disampaikan itu tidak bisa menembus si critical factor ini untuk masuk ke bawah sadar dan menetap menjadi bagian diri. Itu yang menjelaskan. Apa yang disampaikan oleh seorang motivator pada saat kita ikut seminar, pada saat kita ikut motivasi, itu hanya bertahan di pikiran sadar. Dan pikiran sadar ini punya yang kita sebut dengan nama short memory term. Short memory term itu ibaratnya kalau di komputer itu sebagai RAM. Ketika di reboot ulang, otomatis semua dibuang, di flash. Dia tidak masuk ke storage atau masuk ke hard disk. Itulah sebabnya ketika kita tidur, ya otomatis apa yang ada di pikiran itu bisa di flash, hilang lagi. Kalau dia tidak masuk ke pikiran bawah sadar. Itu yang terjadi, teman-teman. Nah, kondisi hipnosis atau hipnosis itu membuat supaya pikiran kritis ini bisa di bypass atau dibikin tidur. Supaya apa? Supaya kalau kita bisa membuat dia lengah atau tertidur, sugesti yang kita masukkan itu bisa masuk. Bisa masuk ke pikiran bawah sadar dan menjadi bagian diri kita. Itu yang dilakukan oleh hipnosis. Prosesnya seperti itu. Nah, bedanya dengan hipnotis itu apa? Hipnotis itu adalah orangnya yang melakukan proses hipnosis. Sama seperti seorang yang memainkan gitar tadi kayak Bro Yosa bilang Alif Bata. Alif Bata pintar main gitar. Kalau orang sebut dia, dia sebutnya sebagai apa? Sebagai gitaris. Orang yang tadi kita ngomong Canon Inde. Canon Inde itu dia terkenal dengan pemainan piano. Orang yang main piano kita sebut dengan apa? Pianis. Sama seperti itu. Orang yang menyanyi solo itu disebutnya apa? Sebutnya solis. Nah, hipnotis itu adalah sebutan orang yang melakukan hipnosis. Jadi sekarang tahu ya bedanya antara hipnosis atau hipnotis. Kalau saya bicara hipnotis, itu saya bicara orangnya. Tapi kalau saya bicara hipnosis, saya bicara prosesnya atau bicara kondisinya. Itu yang membedakan antara hipnosis dengan hipnotis. sampai sini paham ya teman-teman sekalian ya. Jangan salah lagi ya. Jadi jangan cerita itu bahwa oh, tadi saya dengar ada cerita ibu-ibu dihipnotis orang. Itu salah. Yang bener-bener adalah dihipnosis. Ya, cuman salah kaprah ini sudah banyak berkembang di masyarakat. Ya, agak sulit juga untuk mengubah apa yang sudah terjadi. Nah, makanya ketika saya introduction tentang hipnosis, ini saya ceritakan bedanya apa. Oke, lanjut. Ini waktu saya juga belum habis. Nah, apa bedanya tentang hipnoterapi? Hipnoterapi itu bukan orangnya. Nah, kalau menjelaskan hipnoterapi, saya suka menggunakan senior saya, Pak Adi Gunawan. Pak Adi Gunawan adalah senior saya ketika saya SMA. Saya angkatan 96 di angkatan 87. Bedanya 11 tahun. Paling gampang cerita tentang hipnoterapi adalah hipnoterapi itu adalah proses terapi. Boleh menggunakan pendekatan atau teknik apa saja yang dilakukan dalam kondisi hipnosis. Jadi, tekniknya boleh bermacam-macam. Jadi, terapi yang memasukkan seseorang dalam kondisi hipnosis dengan tujuan mengatasi masalah emosi perilaku atau meningkatkan kualitas hidup individu. Jadi, hipnoterapi itu adalah proses terapi. Itu yang pertama. Yang kedua, memanfaatkan kondisi hipnosis. Yang ketiga, untuk satu tujuan tertentu yang diinginkan oleh klien. itu adalah hipnoterapi. Jadi, terapi menggunakan kondisi hipnosis. Apa yang mau dibereskan? Ya, banyak-macam. Entah itu emosi, perilaku, trauma, phobia, psikosomatis, kebiasaan buruk, mental block, atau hal-hal lain yang ingin diubah. Yang kalau diubah dengan cara sadar, itu sulit untuk diubah. Karena sebagian besar itu dikendalikan oleh pikiran berwasa teknik. Itu yang terjadi. Oke, sekarang saya bicara manfaat hipnosis. Hipnosis itu manfaatnya banyak sekali. Kalau kita bicara di sektor kesehatan atau di aspek kesehatan, itu hipnosis digunakan dengan cara hipnoterapi dan juga bisa digunakan untuk speed recovery. Yang menarik nih ya, kalau saya bicara speed recovery, itu ada seorang dokter yang namanya Keral Zinandes. Dia bersama rekannya, Daniel Rosenthal, itu melakukan satu penelitian di Harpat. Bahwa mereka merekrut 12 orang yang mengalami citra engkel. Jadi engkelnya patah. 12 orang dibagi 2 grup. 6 dan 6. Jadi ini orang-orang yang sudah dipilih sama mereka, itu yang mengalami patah engkel, tapi nggak perlu operasi. Jadi hanya butuh treatment biasa. Dibagi 2, 6 sama 6, bedanya adalah yang 6 dikasih proses hipnosis, yang 6 hanya treatment saja. Sama-sama di treatment, tapi yang 6 pertama itu dikasih tambahan hipnosis. Yang 6nya sisanya tidak. Yang mengejutkan adalah 6 orang yang mengalami treatment biasa dengan tambahan hipnosis, itu sembuh lebih cepat 1,5 kali lipat daripada yang tidak hipnosis. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ketika dalam posisi hipnosis, dalam kondisi hipnosis, regenerasi tubuh atau sel tubuh itu bekerja dengan sangat sempurna sehingga sangat baik untuk recovery. Itulah sebabnya kenapa hipnosis banyak digunakan untuk speed recovery. Terakhir, ketika di masa pandemi ini, saya banyak melakukan relaksasi untuk membantu pasien-pasien COVID, termasuk diri saya sendiri yang belum lama juga kena COVID, itu speed recovery-nya dibantu dengan proses hipnosis. Masukkan kita dalam kondisi hipnosis, relaksasi, kita biarkan tubuh melakukan recovery tubuhnya dengan sangat cepat. jauh lebih cepat tanpa bantuan hipnosis. Dan ini satu-satu hal yang menarik. Dan ini ada journalnya, bisa dicek di internet. Itu fungsi untuk kesehatan. Untuk bisnis, itu dipakai untuk iklan. Tadi saya bercerita tentang BCA, tentang Aqua, dan lain-lain. Untuk motivasi, jadi hipnosis digunakan untuk memotivasi karyawan, supaya motivasinya itu tidak hanya bertahan satu-dua minggu saja. Untuk mengatasi mental block, biasanya digunakan oleh corporate untuk karyawan-karyawan yang misalnya dia harusnya sales, harusnya berani menjual. Ini kok nggak berani menjual? Pasti ada mental blocknya. Nah, hipnosis digunakan untuk melakukan hal seperti itu. Nah, untuk pendidikan. Hipnosis itu dipakai dalam pendidikan. Bagaimana seorang anak SD bisa menghapal perkalian? Itu sebenarnya teknik hipnosis yang digunakan, yaitu dengan repetisi, pengulangan. Dengan melakukan sugesti-suggesti tertentu bahwa kamu itu anaknya pinter, bahwa kamu itu bisa melakukan ini. Nah, makanya ini harus hati-hati. Ketika hipnosis itu bisa digunakan untuk pendidikan, hati-hati dengan kata-kata kita. Karena kata-kata kita bisa jadi sugesti. Ketika kita sering bisa ngomong kepada anak, kamu itu bego banget sih, gitu aja nggak bisa sih. Sini mami ajarin. Nah, itu hati-hati. Ketika anak sering mendapatkan kata-kata negatif seperti itu, itu bagaikan sugesti yang akan masuk ke pikiran bos adertia. Sehingga dia bisa memaknai dirinya sebagai seorang anak yang buduk. Atau anak yang sering gitu, kamu itu kok gendut banget sih, Lucu deh kamu. Cukit-cukit-cukit. Lucu banget sih kamu. Gendut. Itu hati-hati. Dia akan memaknai dirinya. Dia akan dihargai kalau dia gemuk. Makanya dia akan tumbuh dengan tubuh yang besar nanti sampai dia diwasa, karena dia merasa akan diterima orang kalau dia gemuk. Padahal orang yang terlalu gemuk, itu nggak bagus buat kesehatannya. Itu yang terjadi. Yang ketiga, hipnosis banyak digunakan untuk olahraga, di bidang olahraga. Caranya dengan apa? Dengan melakukan visualisasi. Saya punya banyak teman yang berprofesi sebagai hipnoterapis yang membantu atlet-atlet porn untuk lebih bisa memeluarkan potensi maksimalnya ketika mereka harus menjalani pertandingan. Saya punya teman di Semarang yang partner saya di sekolah orang tua yang mengajarkan tentang parenting. Itu dia pernah meng-coaching seorang atlet musuh yang gerakannya itu level tingkatnya itu ekstrim sulit. Ekstrim hard. Apa yang dilakukan? Kalau dengan kondisi biasa, teknik itu bisa dilatih dalam waktu 2 tahun. Tapi dengan hipnosis, hanya waktu 2 minggu saja bisa. Dengan teknik hipnosis, 2 minggu saja bisa dikuasai. Tapi kalau normal, itu 2 tahun. Bayangkan. Jadi caranya adalah si atlet itu diminta untuk membayangkan bahwa dia bisa melakukan itu. Yang pertama, terus yang kedua, dia diminta untuk memvisualisasi bahwa dia bisa melakukan itu dalam pikirannya. Dia akan berulang-ulang, berulang-ulang, setiap hari. Dan itu diprogress terus. Dan setelah 2 minggu, dia beneran bisa melakukan hal itu. Padahal itu teknik yang kondisinya dikatakan ekstrim sulit. Dicapai oleh orang normal 2 tahun. Tapi atlet itu bisa dalam waktu 2 minggu. Itu banyak digunakan di visualisasi. Banyak juga video tentang visualisasi yang berjadar di internet kalau mau saya di YouTube tentang cerita tentang hal ini. Untuk pertunjukan. Hipnosis itu banyak dipakai untuk pertunjukan yang kita sebut dengan nama hypnostate atau state hypnosis. State hypnosis ini kebanyakan ngaco. Kebanyakan ngaco, teman-teman. Ketika ngaco itu, itu menjadikan mitos-mitos yang berkembang di masyarakat tentang hypnosis. Hipnosis itu buruk. Banyak nggak yang ketika saya bicara tentang hypnosis hypnosis yang kebayang itu uyakuya. Ada nggak yang ngebayangin ketika saya ngomong hypnosis, itu yang muncul uyakuya. Atau Romy Raphael. Tatap mata saya. Terus orang tidur. Langsung tidur. Terus cerita di rahasianya. Kamu ngapain aja sih sama pacar kamu di cerita rahasia. Ada yang bayangin seperti itu? Hypnosis? Padahal itu adalah state hypnosis, teman-teman. Apa yang kita lihat di TV, state hypnosis, itu nggak 100% benar. 99% saya ulangi sekali lagi. 99% itu adalah rekayasa. Itu adalah skenario. Saya punya banyak teman hipnoterapi yang sering dilakukan ke TV dan dia diminta untuk melakukan demo hypnosis. Saya katakan bahwa demo hypnosis yang dilakukan di TV itu adalah skenario. Karena kalau beneran, itu prosesnya panjang. Dia harus survei dulu, dia harus uji ke dalam, manu, uji spesibilitas. Harus jelasin dulu tentang teorinya. Padahal kalau nonton di TV, durasi cuma sengaja. Proses menjelaskan ini bisa tiga jam. Cukup nggak waktunya? Nggak cukup. Jadi kalau kita ngomong hypnosis yang ada di TV-TV itu, itu 99% itu rekayasa. Jadi jangan terlalu percaya dengan itu. Nah sayangnya, hal-hal seperti itu itu menimbulkan mitos-mitos seputar hypnosis yang berkembang di masyarakat. Apa saja sih itu? Nah ini yang mau saya luruskan. Hypnosis itu sesat karena berhubungan dengan kuasa gelap, mistik, dan klonik. Oleh karena itu dosa dan harus hindari. Apalagi sering digunakan dalam kriminalitas. Karena itu berbahaya dan tidak boleh dipelajari. Nah ini salah besar. Hypnosis itu sama seperti dengan ilmu fisika. Sama seperti dengan ilmu kimia. Itu nggak sesat. Itu ada jurnalimianya, ada penelitiannya. Bahkan kalau seseorang ingin mempelajari hypnosis, dia bisa dengan mudahnya kok sebenarnya search di internet tentang literatur-literatur penelitian-penelitian. Dan itu ada sejak tahun 1800. Kalau ngulik tentang sejarah hypnosis, saya sendiri keapal. Tapi itu ada sejak 1800 dan eksis sampai sekarang. Dan itu karena jurnal, itu kita ngomong penelitian. Jadi bukan sesuatu yang mistik, bukan sesuatu yang gelap, atau klonik. Bisa dibuktikan semua. Karena itu ilmiah. Kalau kita bicara tentang kriminalitas, sama seperti ilmu kimia. Seorang-seorang yang mempelajari ilmu kimia bisa menciptakan bom, bisa juga menciptakan obat. Bom untuk mengacurkan orang, obat untuk menimbulkan orang. Tinggal dia menggunakannya untuk yang positif atau yang negatif. Seperti itu. Jadi konteknya seperti itu. Ketika kita sering lihat banyak orang menggunakan hypnosis dalam bentuk kriminalitas, misalnya kita dengar cerita bahwa ada AI-AI di pasar tante-tante yang sudah tua, nenek-nenek yang sudah tua. Itu hypnosis kalungnya diambil. Atau dia bisa pulang ke rumah, ngambil ATM-nya, terus masukin pin, duitnya diambil semua. Kok bisa terjadi seperti itu? Pertama, fakta yang harus di sadari adalah tidak semua orang dengan mudahnya bisa dilakukan seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang terekspos di sini adalah yang berhasil. Yang tidak berhasil, mungkin dalam satu, satu orang yang berhasil, dia sudah melakukan seribu kali percobaan. Dan itu dia coba-coba. Tapi yang terekspos selalu hanya satu case yang berhasil. Kenapa bisa berhasil? Karena orang itu tanpa sadar mengizinkan dirinya untuk hypnosis. Biasanya karena faktor empati. Empati yang terlalu tinggi. Merasa ingin menolong orang. Yang kedua, belas kasihan. Aku kasihan sama diri. Nah, yang ketiga, biasanya faktor greedy atau parah. Kalau diperhatikan cerita-cerita orang yang di hypnosis, tawarin jam prolek, katanya harganya 200 juta. Kamu kasih saya 2 juta saja deh. Greedy gak deh? Uh, jam 200 juta, cuma dijual 2 juta. Yaudah gue beli deh. Tapi dia gak tahu bahwa itu jam palsu. Nah, itulah. Faktor-faktor seperti ini mengizinkan orang tanpa sadar untuk masuk dalam kondisi hypnosis dan bisa dimanfaatkan oleh si kriminal tadi. Itu yang terjadi. Oke, kita masuk ke mitos yang kedua. Saya cepat ajingnya. Seseorang berada dalam kondisi hypnosis, maka dia akan kehilangan sadarannya berada dalam kontrol hypnosis. Ingat, kata kuncinya yang saya katakan tadi. Kalau dia mengizinkan, maka dia bisa masuk kondisi hypnosis. Kalau tidak, otomatis gak bisa. Bener gak seseorang bisa dikontrol oleh seorang hypnosis? Bisa. Tapi jangan khawatir. Ada empat filter yang membuat seseorang tidak bisa dikontrol sepenuhnya oleh seorang hypnosis. Yang pertama adalah kontrol logik. Misalkan nih, seorang di hypnosis, dia suruh lompat dari lantai 10 ke bawah. Mau gak? Enggak. Kenapa? Karena logiknya berkata, lompat dari lantai 10 ke bawah pasti mati. Ada filter kedua. Filter yang membahayakan keselamatan. Orang pasti akan cenderung, kalau kita bicara tentang keselamatan, ada bagian dari pikiran kita yang akan membuat kita untuk bertahan hidup. Sesuatu yang mengancam pikiran kita atau mengancam diri kita, bagian tersebut akan berreaksi. Sehingga akan membatalkan apa yang diminta oleh seorang hypnosis. Karena itu membahayakan dirinya. Yang ketiga, filter moral atau etik atau agama. Seseorang yang di hypnosis diminta untuk buka baju belum itu dia mau. Kalau dia memiliki nilai etik bahwa buka baju di muka umum itu gak boleh. memalukan. Dia pasti tidak akan melakukan. Filter yang terakhir adalah kita bicara tentang nilai-nilai yang ada dalam dirinya atau culture. Seorang yang punya budaya yang kuat, misalnya orang Bali, nilai budaya dan nilai agama yang kuat. Misalnya secara sadar, seseorang yang beragama Islam, paling gampang, disuruh makan babi belum itu dia mau. Meskipun dalam kondisi hypnosis. Karena bertentangan dengan nilai agama atau nilai budaya. Jadi ada empat filter tersebut. Jadi meskipun dia masuk dalam kondisi hypnosis, empat filter tersebut tetap aktif dalam pikiran bahwa sadar setiap manusia. Jadi gak usah khawatir bahwa seorang hipnotis itu bisa mengontrol dia sepenuhnya untuk melakukan nilai-nilai yang mungkin melecehkan dia, membuat nyawanya terancam, melanggar aturan dia, atau melanggar value hidup dia. itu yang terjadi. Mitos yang ketiga. Untuk menanamkan sugesti seorang harus buat tidur terlebih dahulu. Wah, ini salah besar. Banyak loh hypnosis terjadi dalam mata terbuka. Ingat yang proses tadi, ibu-ibu di hypnosis tadi. Dia tidur apa enggak? Enggak kah? Matanya terbuka. Ingat, kita nonton film Korea, dramanya mengharukan, tiba-tiba nangis. Apakah kita tidur? Enggak. Dalam mata terbuka. Ingat, anak-anak belajar perkalian di sekolah. Apakah anak-anak itu ditidurkan? Enggak. Anak-anak itu belajar dalam kondisi mata terbuka. Jadi, untuk masukkan sebuah sugesti atau menghipnosis seseorang, itu enggak perlu dalam keadaan tidur. Tapi dengan mata terbuka pun bisa. Makanya tadi saya katakan, hati-hati dengan komponen anak-anak. Hati-hati dengan ucapan pada anak-anak. Karena itu bisa jadi sugesti yang langsung diterima di pikiran bahasa terdiri dan mengendalikan hidupnya. Empat. Mitos ini juga ada. Orang yang dihipnosis enggak bisa dibangunkan kembali. Dia sudah tidur terus enggak bisa bangun kembali kayak di huya-huya itu. Itu salah besar. Kenapa saya katakan demikian? Ingat tadi pelajaran yang pertama saya sharing tentang gelombang otak manusia. Gelombang otak manusia itu bekerja naik dan turun secara alami. Enggak pernah kan ada orang yang tidur terus enggak bangun-bangun lagi. Sama. Ketika dalam kondisi hipnosis, kondisinya kan dibawa turun ke alfa dan teta. Dia bisa naik enggak? Secara alami dia akan turun ke delta dan naik ke atas lagi. Jadi dia pasti akan bangun dengan sendirinya. Nah, tentang masalah lamanya kapan, ya kita enggak tahu. Tergantung tubuhnya. Kalau tubuhnya rasa cukup, dia akan bangun sendiri kok. Meskipun seorang hipnosisnya sudah ninggalin dia. Jadi ini salah besar. Yang terakhir nih, wanita itu lebih gampang dihipnosis. Kenapa? Karena wanita itu lemah katanya. No, no, no. Ini salah besar. Enggak cewek, enggak cowok, enggak pria, enggak wanita. Kalau dia mengizinkan dirinya, dia pasti bisa dihipnosis. Jawabannya sesimpel itu kok. Jadi ini mitos-mitos yang berkembang di masyarakat terkait dengan hipnosis. Makanya kita harus menuruskan bahwa inilah kondisi yang sebenarnya tentang hipnosis. Oke? Nah, apa yang terjadi dalam kondisi hipnosis? Hipnosis itu tidak sama dengan tidur. Dalam kondisi hipnosis, seseorang itu masih bisa mendengar dengan jelas. Bahkan merespon apa yang diminta oleh seorang hipnotis. kalau dia tidur, dia pasti enggak akan dengar suara apapun. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika seorang masuk dalam kondisi hipnosis, pikiran bahwa sadarnya sama seperti orang hipnotis, sebenarnya dia aktif, sangat aktif. Bahkan saya pernah menghipnosis seseorang, ketika pintu dibuka, dia tahu itu yang masuk anaknya. Padahal dia dalam kondisi mata tertutup. Pintunya di belakang dia. Dia tahu anaknya masuk. Karena pikiran bahwa sadarnya itu sangat aktif. Kalau dia tidur, dia enggak akan bisa merespon apa yang saya minta. Dia tidak bisa mengikuti instruksi apa yang saya sarankan ke dia. Jadi dalam kondisi hipnosis, hipnosis itu enggak sama dengan tidur. Tapi meskipun matanya tertutup, dia masih bisa mendengar banyak hal. Jadi jangan khawatir orang yang dihipnosis ini dalam proses hipnosis. Aku kok kayaknya enggak bisa dihipnosis. Aku kok masih dengar suara orang ngobrol dari luarnya. Kayaknya gue enggak bisa dihipnosis. Itu salah besar. Jadi meskipun kita masih dengar suara orang, yang mungkin kita sudah masuk dalam kondisi hipnosis. Karena memang itulah nature-nya hipnosis. Ketika kita dihipnosis, kita masih bisa dengar kok suara-suara. Nah yang ketiga, yang disebut tidur itu adalah pikiran kritisnya. Jadi dalam proses hipnosis yang ditidurkan itu adalah pikiran kritisnya. Sedangkan tubuh fisiknya itu dalam kondisi relax dan nyaman. Makanya kelihatan kayak orang tidur. Tapi pikirannya sebenarnya sangat aktif. Makanya bisa merespon, bisa menjawab, bisa bercerita. Itu yang terjadi. Nah ini yang terakhir nih materi saya. Apa sih syaratnya orang bisa masuk dalam kondisi hipnosis dengan tujuan tertentu ya? Ini yang saya selalu ceritakan kalau saya mau melakukan hipnoterapi. Lima syarat ini harus ada. Wajib. Yang pertama adalah percaya pada hipnotis. Kalau seseorang tidak menaruh kepercayaan pada orang tersebut, maka dia tidak bisa dihipnosis. Yang pertama. Terus yang kedua, kaitannya adalah ini. Bersedia atau tidak? Mengizinkan dirinya dihipnosis atau tidak? Seseorang yang tidak mengizinkan dirinya atau tidak bersedia dihipnosis, maka dia tidak bisa dihipnosis. Sebenarnya bukan tidak bisa, tapi sangat sulit dihipnosis. Jadi ini dua kunci penting. Yang pertama, kepercayaan. Yang kedua adalah kesediaan. Yang ketiga adalah mampu komunikasi. Mampu komunikasi adalah secara verbal ataupun non-verbal. Perbal itu adalah ketika ditanya, dia menjawab. Kalau non-verbal, ketika diminta sesuatu, dia melakukan. misalnya, dia disuruh tutup mata, dia tutup mata. Itu non-verbal. Kalau dia verbal, ketika ditanya, silakan tarik nafas, apakah kamu sudah bisa menjawab. Apakah kamu harus menikah saya? Dia akan jawab. Ya, saya masih bisa menikah. Nah, itu adalah kemampuan non-verbalnya. Kalau non-verbal, seperti yang saya katakan tadi. Silakan tarik nafas, yang panjang dan dalam. Itu non-verbal. Dia ikutin secara ini. Nah, yang ketiga adalah fokus. kuncinya adalah konsentrasi atau fokus. Dengan konsentrasi, akan memudahkan dia untuk masuk dalam kondisi hipnosis. Dan terakhir, setelah fokus, itu mengikuti dan menjalankan panduan yang diberikan oleh seorang hipnotis. Nah, ketika kelima syarat ini terpenuhi, maka hampir 100% orang akan masuk dalam kondisi hipnosis. Dengan sangat mudah. Oke. Now, time for question. Panjang ya materi saya ya. Yes. Karena materi seperti ini tidak bisa dijelaskan dalam waktu yang singkat sebenarnya. Kalau boleh jujur. Oke. Ada pertanyaan? Mungkin Robert V. kali ya. Saya tidak lihat di chatting itu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab. Atau mau langsung masuk ke kondisi relaksasi? sesi relaksasi? Karena ini sudah jam 12.00. Mungkin untuk pertanyaan, Pak Gun, kita kasih langsung sama orang yang mau bertanya aja ya. Kita open aja. Oh, boleh. Biar langsung ya. Jadi yang pertama ada Bro Yopi. Kebetulan saya tadi out, jadi chatnya juga hilang. Silahkan, Bro Yopi. Mau bertanya apa tadi? Yang Pak, mau nanya soal yang tadi gelombang otak. karena memadukan dari materi dari Budela sama Pak Gunadi. Kan kita sering afirmasi itu afirmasi diri. Ya. Ini ngomongnya mungkin bukan hipnosis ya. Afirmasi diri. Masuk gelombang kemana tuh? Supaya lebih afirmasi diri itu mantep gitu. Oke. Pak, pertama mesti disadari bahwa afirmasi itu bekerja di pikiran sadar. Pasti itu ya. Itu yang pertama. Afirmasi bekerja di pikiran sadar. Supaya afirmasi bisa langsung masuk, kita harus menyelaraskan dengan apa yang ada di pikiran bahwa sadar. Apa yang harus kita perhatikan yang pertama adalah belief. Setelah belief, kita perhatikan value, nilai. Setelah value, kita perhatikan juga rules, aturan hidup. Ketika sesuatu yang kita afirmasi tidak sesuai dengan belief kita, tidak sesuai dengan value kita, tidak sesuai dengan rules kita, maka itu akan direjek mentah-mentah. Percaya sama saya? Saya mengcoaching orang dengan cara seperti itu. Saya bisa memasukkan afirmasi dengan cepat kalau itu selaras dengan belief-nya, sesuai dengan value-nya, dan mendukung aturan-aturan hidupnya. Jadi kalau afirmasi ini tidak sesuai atau bertolak belakang dengan tiga hal tadi, pasti akan direjek. Pasti tidak akan bekerja, pasti tidak akan masuk, akan berfungsi. Kalau aku masuk, itu dia sementara. Berarti cuma kayak semacam omongan biasa doang, jadi kesanai. Apa yang dilakukan oleh seorang guru SD? Guru SD mengajarin repetisi pengulangan. Satu kali satu teman dengan satu, satu kali dua sama dengan dua. Ingat nggak waktu kita masih SD kelas satu, atau TK lah. Zaman sekarang itu diajarkan berulang-ulang dengan lagu. Satu kali satu sama dengan satu. Ingat nggak? Nah, yang dilakukan adalah modifikasi, memanipulasi pikiran kita. Pikiran kita itu nggak suka sesuatu yang monoton. Tetapi sesuatu yang monoton, dihajar terus secara repetisi berulang-ulang, itu akan menembus pikiran faktor kritis dan masuk pikiran buah sadar, masuk dalam memorin jangka panjang. Nah, afirmasi yang sama bisa nggak dilakukan seperti itu? Bisa. Tetapi masih dicek lagi. Believe-nya mendukung nggak? Aturan hidupnya mendukung nggak? Value-nya mendukung nggak? Kalau nggak, ditolak sama dia. Misalkan tadi seperti Budela cerita, saya mengafirmasi bahwa saya bisa mendapat income 100 juta. Tapi believe-nya mengatakan, gue itu bukan sales yang berpengalaman, gue itu bukan sales yang ahli. Terus nilai-nilai hidupnya mengatakan, gue itu bukan orang kaya, itu bukan orang pinter, aturan hidupnya. Kalau mau mau dapat 1 juta, lu tuh harus kerja kayak mana, tau nggak lu? Nah, lu mau mengatasi terus diri lu seperti itu. Saya harus dapat income 100 juta, saya harus ditolak sama dia. Model lu bisa dapat 1 juta, kerja aja enggak, kerja aja kagak, belajar aja nggak mau. Betul nggak? That's what really happened. Kenapa afirmasi nggak bekerja? Karena believe-nya tidak mendukung, aturan hidupnya tidak mendukung, value yang ada dirinya nggak mendukung. situ. Itu yang terjadi. Jawab ya, Pak Yobi. Thank you, Pak. Yes, yes. Mungkin aku bantu, Bro. Pertanyaan, tadi mungkin chat hilang kali ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Gandhi, Pak Guna Di. bagaimana yang sering didengar. Ini didengar mungkin di TV juga ada. Ada orang yang hanya ditepuk, kita langsung tertidur. Itu settingan apa gimana? Apa benar bisa? Jadi, itu kebanyakan adalah settingan. Kalau di TV ya, kalau di TV, kalau di kenyataan, dia memanfaatkan satu kondisi shock namanya. Jadi, teknik kan saya katakan tadi, tekniknya banyak. Teknik untuk membuat orang masuk dalam hipnosis itu banyak. Salah satunya adalah shock induction. Membuat orang kaget sehingga pikiran kritis menjadi lengah dan dia bisa langsung masuk. Tapi, cara ini perlu dilakukan dengan sangat mahir, dengan latihan yang jam terbangnya masih tinggi. Jadi, saya katakan, bisa terbuka. bisa terbuka. Tapi, yang jadi masalah adalah apakah diri seseorang itu mengizinkan dirinya seperti itu. Makanya, biasanya saya selalu bicara, orang yang sulit di hipnosis adalah orang yang kemampuan logiknya tinggi. Dan dia tidak gampang teralihkan. Ibaratnya, simple lagi nih, dia selalu alert. Orang yang selalu alert itu biasanya sulit untuk masuk dalam kondisi hipnosis seperti itu. Oke, oke, oke. Tapi kalau yang kita lihat di TV, yaitu 99 persen settingnya. Oke, Pak Nganis, semoga menjawab. Lalu ada pertanyaan ini, ada dari Bu Yeni. Ini juga saya pernah dengar sih. Jadi, ada saudaranya di hipnoterapi nih. Terus, di melihat masa lalunya itu dari mana. Nah, itu bisa dilihat dari meditasi. Ini di gelombang apa ya masuknya, Pak? Emang benar? Ini bisa melihat masa lalu gitu. Yes, jadi, ya, ya, ya. Ini menarik sekali nih kalau bahas tentang past life ya. Past life ini masih banyak perdebatan ya. Sementara, kayak mentor saya atau Pak Adi Bunawan juga sering menceritakan tentang past life dan mereka juga masih memperdebatkan tentang kebenaran. Tapi, sebagai seorang hipoterapis, kita akan menggunakan berbagai macam cara yang bisa mendukung seseorang untuk bisa menyembuhkan dirinya atau menyelesaikan masalahnya. Itu yang patokan atau pedoman yang kita gunakan. Nah, kalau cerita tentang past life, apakah past life itu benar atau tidak? Kita nggak pernah tahu. Karena kita nggak ngalamin. Tetapi, ketika sesuatu itu ada dalam pikirannya dan ketika kita gali dengan teknik nosis dan itu keluar, yang bisa saya simpulkan adalah satu, itu adalah memori. Dua, itu adalah database. database. Dari mana dia mendapatkan, kita nggak pernah tahu. Tapi, itu eksis. Saya sendiri mengambil kesimpulan ini secara personal. Bahwa sebenarnya apa yang kita alami dalam kehidupan ini memang tersimpan dalam satu bentuk memori, entah itu memori jangka pendek atau jangka panjang, yang pasti itu ada dan menetap di pikiran bahwa sadar. Baik di kehidupan ini, kehidupan yang akan datang, atau kehidupan yang masa lalu. Makanya, kadang-kadang kita suka merasa sedih tiba-tiba. Kalau digali, mungkin ada masalah dengan sesuatu di masa lalunya. Dengan teknik tertentu di hipoterapi, kita memang bisa mencapai itu. Nah, kalau ditanya gelombangnya, ya gelombangnya tetap alpha dan theta. Gelombang otak manusia, ya kalau masih hidup, itu beta, alpha, theta, delta. Pasti. Nggak lari dari situ. Cuma fungsinya, kebanyakan kita adanya di beta, kalau lagi sadar kayak gini, kita di beta, kalau tidur di delta. Nah, orang itu jarang mempertahankan diri berada di alpha dan theta. Alpha dan theta itu adalah kondisi hipnosis. Orang melakukan meditasi juga sama di alpha dan theta. Kondisi gelombang otaknya diturunkan di alpha dan theta. Makanya orang di meditasi itu kan selalu relax, dan kadang-kadang dia trans. Makanya dia bisa mengalami sensasi. That's what really happened when people doing meditation atau mindfulness. Oke. Itu jawabannya. Semoga menjawab Bu ini ya. Ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya. Yes. Sebelum mungkin kita mau lanjut sesi selanjutnya. Ini dari Pak Budi Setiajuan. Ya. Aku nggak tahu kepanjangan nih. Apakah hipnosis bisa DIY? DIY ini apa ya? Kepanjangan DIY ini. Coba. Pak Budi. Oh, do it yourself mungkin. Do it yourself. Do it. Oh, do it yourself. Yes, bisa. Self-pnosis bisa dilakukan sendiri ya. Saya, waktu saya kena COVID, saya lakukan self-pnosis. Saya masukkan diri saya dalam kondisi hipnosis supaya tubuh saya bisa melakukan recovery. Ya. Termasuk nanti proses yang saya lakukan dalam relaksasi ini, kalau memang di-anchoring, di-anchor gitu, itu kita bisa lakukan sendiri kok. Jadi, untuk melakukan self-pnosis banyak cara sebenarnya. Dengan cara kita masukkan kondisi hipnosis, terus dilakukan anchoring. Atau kedua, kita melakukan rekaman gitu ya. Jadi, ada satu script hipnosis yang kita rekam dengan suara sendiri lalu kita dengerin. Kita bisa kok masuk kondisi hipnosis. Atau, kalau enggak, download tuh banyak sekali script hipnosis atau audio-audioterapi misalnya dari Pak Ati Gunawan untuk relaksasi. Nah, itu kan kalau kita dengerin sendiri kan kita hipnosis diri kita sendiri. Tanpa sadar ya. Jadi, Bisa dilakukan sendiri. Oke, thank you, thank you. Oke. Oke, Menarik memang. Kalau bicara, jujur, mencari tentang hipnosis ini sangat menarik sekali. Ini kalau dibahas itu bisa seharian. Dan untuk belajar ini, saya sendiri belajarnya 100 jam, bayangkan. Hampir 3 minggu belajarnya. waduh, jadi banyak sekali kalau bicara tentang pikiran memang butuh waktu yang panjang untuk membahas tentang semua dan sangat menarik karena sebenarnya ini fenomena yang dialami semua manusia. Tapi banyak orang yang enggak menyadari. Tapi begitu menyadari, akan banyak sekali pertanyaan yang menggelitik untuk mendapatkan jawabannya atau mencerahannya. Dan itu banyak saya lakukan ketika saya meng-coaching orang atau juga konsultasi. Nah, seorang hipnoterapis yang baik, dia tidak hanya menyelesaikan masalah orang pada saat hipnosis. Bukan. Pekerjaannya baru 50% di situ. Setelahnya adalah 50% adalah dilakukan setelah dia melakukan hipnosis. Apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut? Makanya saya kurang setuju juga kalau ada seorang hipnoterapi bilang, atau orang awam bilang kalau kamu punya masalah di hipnosis saja selesai. Di hipnoterapinya beres kok. No, no, no. Enggak seperti itu. Enggak simple itu juga. Hipnoterapi adalah 50% pekerjaannya. 50% setelah hipnoterapi itu juga mendukung atau membantu seseorang. Jadi, hipnoterapi itu bukan pil ajaib yang ketika kita minum kita langsung beres, langsung sembuh. Bukan. Ada proses di balik itu. Yang itu yang orang-orang kadang-kadang kurang memahami. Makanya kadang-kadang di proses hipnosis atau hipnoterapi itu dilakukan itu dalam, untuk membereskan satu masalah ya, itu dilakukan dalam beberapa sesi. Tidak harus satu sesi beres, satu sembuh. Tapi bisa dua atau tiga sesi. Saya membatasi maksimum empat sesi. Kalau empat sesi tidak beres dengan saya, silakan cari hipnoterapis yang lain. Why? Karena ada faktor-faktor tentu yang mungkin dia tidak trust sama saya, atau mungkin saya tidak bisa membantu dia dengan kondisi tersebut. Saya jujur mengatakan itu di muka. Supaya apa? ekspektasi orang tidak berlebihan. Karena this is the real truth. Even Pak Adikunawa pun juga melakukan hal yang sama. Padahal dia adalah sangat senior di dunia hipnoterapi. Dia mematok empat sesi maksimal. Empat sesi tidak sembuh, silakan cari yang lain. Karena ada juga faktor bahwa memang orang itu belum mau lepas dari masalahnya. Atau, memang saya adalah batu loncatan kesekian kali yang harus dilewati orang tersebut untuk sembuh. tidak terlalu kemungkinan ketika dia pindah dari saya ke hipnoterapi yang lain atau pengobatan yang lain, tiba-tiba dia sembuh. Karena ingat, hipnoterapi adalah proses terapi. Ingat kata khususnya, proses. Proses itu butuh waktu. Untuk beberapa orang, hasilnya tidak instan. Tapi ada juga yang hasilnya langsung instan. Kenapa? Karena memang masalahnya langsung menang di situ. Bayangkan, masalah orang yang terjadi selama 40 tahun umur hidupnya hanya diselesaikan dalam waktu 3 jam. Apakah mungkin? Bisa iya, bisa enggak. Ingat, 40 tahun loh, 40 tahun masalah itu dibentuk. Bisa lepas, bisa iya, bisa enggak. Tergantung proses dari dirinya. Makanya saya tidak pernah mengatakan hipnoterapi membiraskan semua masalahmu. itu adalah big life, kebohongan besar. Hipnoterapi adalah proses. Oke, kalau gitu. Mungkin karena waktu kali ya. Ya. Mau masuk ke pandisi hipnosis? Bersedia? Mohon maaf, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lain yang belum skip. Boleh nanti, boleh langsung hubungi Pak Gunadi. Yes, saya ada di grup WA. Bisa juga, nanti di konteks. Atau kalau mau konteks saya, saya share ya. Konteks saya itu bisa dihubungi di sini. Sebentar. Saya bisa dihubungi di Saya juga tiba-tiba loss ini. Zoom ini kontrol ya. Sebentar. Kalau mau hubungi saya, saya bisa dihubungi di sini. Ya. WA saya di 0812 812 289 10. Instagram saya digunakan di 20. Saya kebenaran aktif di konsultasi orang tua. Itu IG-nya adalah at sekolahorangtua.com Atau kalau masuk ke website, website sekolahorangtua.com Oke. Yes. Ya, itu. Nah, ini adalah bonus nih. Teman-teman, mau nggak saya berikan sesi relaksasi dengan hipnosis saat ini? Nggak lama kok. 10-15 menit. Tolong di chat, di chat ketik. Mau, mau, mau saya ingin tahu. Jangan nanti saya ngomong sendiri tiba-tiba, wah, cuma gini doang. Atau, ah, nggak digunanya. Mau, 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 mau ya. Oke, mau ya. Yes, 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 yes. Oke. kalau mau, saya akan berikan sesi hipnosis. Yang pertama, perlu disiapkan. Satu, kalau bisa pakai headset. Kenapa pakai headset? Saya ingin meminimalisir gangguan. Ya. Tolong sampaikan pada orang-orang sekitar, bahwa dalam waktu 10-15 menit ke depan, jangan diganggu, jangan dicolek-colek, jangan dipanggil-panggil, jangan diajak ngomong. Ya. Karena saya mau teman-teman semua fokus pada apa yang saya instruksikan, supaya sesinya berjalan dengan sangat mancar. Karena kalau ada gangguan, kita tuh gampang terganggu, gampang terseksion gitu. Nah, kalau kita terganggu, ya otomatis fokusnya akan pecah. Untuk kembali lagi ke situ, biasanya susah. Banyak yang bisa langsung balik, tapi kebanyakan susah. Oh, apalagi vertigo, silahkan. Kalau lagi vertigo, semoga dengan sesi hipnosis ini, dia bisa rilis vertigonya. Ya. Karena ingat, ketika kita dalam kondisi hipnosis, semua relax. Tubuh fisik relax, pikiran relax, otomatis ada banyak hal yang dilakukan, terutama untuk recovery, dan juga pelepasan di situ, saya nggak tahu apa yang dupaskan. Oke. Siap untuk masuk kondisi hipnosis? Siap. Oke. Usahakan ya, duduknya santai, rileks ya. Minim gangguan, kalau bisa pakai headset, supaya suara saya terkenal jelas, dan saya bisa memandu teman-teman dengan sangat baik. Ingat, izinkan diri Anda untuk mendapatkan manfaat, benefit, dari relaksasi dengan hipnosis yang akan saya sampaikan ini. Yang kedua, sebelum kita mulai, siapkan ya, siapkan dalam pikiran ya. satu tempat di mana yang kalau kita kunjungi kita merasa damai, merasa tenang. Ya, tempat favorit. Entah itu tempat liburan, pantai, gunung, tamparan hijau, apapun itu. Ya, siapkan, siapkan ya. Jadi kalau saya nanti minta tempat favorit, sudah kebayang tempatnya apa. Oke. Sudah siap untuk masuk dalam kondisi hipnosis? siap ya? Oke. Mari kita mulai. Apakah suara musik terdengar? Apakah terdengar suara musik? Suaranya masuk. Sudah terdengar suara musik? Suara saya terdengar? Suara saya masih bisa didengar? Terdengar. Baik, oke. Yes. Ijinkan Bapak Ibu sekarang untuk mengikuti panduan saya sehingga bisa mendapatkan manfaat dari sesi relaksasi dengan hipnosis yang akan saya sampaikan berikut ini. Oke. Silahkan Anda duduk dengan santai dan aman. Tarik nafas yang panjang dan dalam, lalu hembuskan perlahan-lahan. Niatkan dalam setiap hembusan nafas membuat Anda menjadi rileks dan sangat nyaman. Sadari keberadaan Anda saat ini. Sadari keberadaan Anda yang sedang duduk bersandar dengan santai, di mana kedua tangan Anda berada di atas pangkuan atau berada di lepas di samping tubuh kiri dan kanan Anda sekarang. dan izinkan diri Anda untuk dapat menikmati sesi relaksasi berikut ini. Sekarang, tutup kedua kelopak mata Anda secara perlahan. Dan rasakan bahwa kedua kelopak mata Anda sekarang terasa menjadi semakin berat dan menutup secara sempurna untuk memberikan kesempatan kepada kedua kelopak mata Anda beristirahat dan membuat diri Anda menjadi sangat rileks, sangat nyaman, dan berfokus kepada suara saya. Yes. Baguskan. Akan ada satu bagian dari dalam diri Anda yang akan terus terjaga untuk mendengarkan suara saya dan memproses semua informasi yang saya sampaikan kepada Anda untuk kebaikan diri Anda sendiri. Sekali lagi tarik nafas yang panjang dan dalam. lalu hembuskan secara perlahan-lahan dan niatkan dalam setiap hembusan nafas diri Anda menjadi semakin rileks dan semakin nyaman. Yes. Bagus sekali. Sekarang saya akan menghitung mundur dari tiga sampai ke satu. dan pada setiap hitungan mundur saya, niatkan tubuh fisik Anda menjadi dua kali lipat lebih rileks dan semakin nyaman. Tiga. Niatkan diri Anda menjadi sangat rileks dan semakin nyaman. Hanya Anda yang bisa membuat diri Anda menjadi sangat rileks dan sangat nyaman. Dua. Sekali lagi niatkan dan izinkan diri Anda untuk menjadi lebih rileks lagi dan semakin fokus kepada suara saya. Suara apapun yang Anda dengar saat ini membuat Anda menjadi dua kali lipat lebih rileks dan semakin fokus kepada suara saya. Hanya kepada suara saya. Satu. Sekarang benar-benar izinkan diri Anda secara penuh untuk menjadi lebih rileks lagi lebih nyaman dan semakin fokus kepada suara saya. Yes. Bagus sekali. Oke. Sekarang arahkan perhatian dan kesadaran Anda kepada otot-otot yang berada di seluruh tubuh Anda. Ijinkan dan lemaskan semua otot yang berada di tubuh Anda dan biarkan seluruh otot tersebut beristirahat dan terkulai lemas di tempatnya masing-masing. Rasakan saja otot-otot tubuh Anda tersebut terutama otot-otot yang mulai dan sering terasa tegang yang perlu Anda rilekskan saat ini. Rasakanlah mulai dari otot-otot yang ada di bagian kepala Anda leher Anda kunda Anda kedua tangan Anda kumbung Anda turun ke bawah paha Anda lutut Anda betis hingga ke ujung kaki Anda niatkan setiap otot-otot tersebut menjadi rileks sama rileksnya seperti tubuh dan fisik Anda sekarang. rasakan juga otot-otot halus yang berada di sekitar dahi Anda mata pipi mulut dan izinkan dan biarkan semuanya menjadi sangat rileks dan benar-benar rileks tidak ada yang berusaha Anda menggalikan tidak ada yang berusaha Anda tahan yang Anda Anda hanya izinkan semua otot tersebut menjadi sangat rileks sangat nyaman bahkan jika bibir dan mulut Anda sedikit terbuka biarkan saja tidak perlu Anda tahan tidak perlu Anda benarkan bahkan jika kepala Anda atau leher Anda ini terkulai atau terangguk ke bawah atau ke samping biarkan saja biarkan saja demikian adanya tidak usah berusaha ditahan atau ditegakkan biarkan saja rileks apa adanya biarkan dia terangguk atau tertulai secara alami ya terasa sangat rileks sangat nyaman yes bagus kan niatkan diri Anda menjadi benar-benar sangat rileks sangat nyaman dan semakin fokus kepada suara saya kembali saya akan menghitung mundur dari lima ke satu dan biarkan setiap hitungan mundur ini Anda membuat diri Anda menjadi dua kali lipat lebih rileks dan dua kali lipat lebih nyaman lima lipat duakan perasaan nyaman dan rileks yang Anda rasakan saat ini dan sebarkanlah ke seluruh tubuh Anda empat izinkan lidah Anda tergeletak lemas dasar mulut Anda dan rasakan hal ini membuat Anda menjadi sangat rileks dan terasa sangat nyaman terakhir yang sangat rileks terakhir dan menutup rapat secara sempurna dua merasakanlah merasakanlah otak-otak halus di kedua kelopak mata Anda terasa begitu berat begitu malas untuk dibuka bahkan ketika Anda boleh tes untuk membuka mencoba membuka kedua kelopak mata Anda tersebut keduanya terasa sangat malas untuk dibuka terasa malas sangat bergerakan dan betul-betul tertutup sangat berat Anda merasakan bahwa kedua kelopak mata terasa begitu berat dan biarkan saja dia tetap rileks menutup rapat demikian Anda dan sebarkanlah perasaan nyaman dan relaksasi pada kedua kelopak mata Anda ini ke seluruh tubuh Anda satu sekali lagi lipat buakan perasaan nyaman dan relaksasi yang Anda rasakan saat ini dan sebarkan ke seluruh tubuh Anda biarkan seluruh tubuh Anda sekarang merasakan perasaan yang begitu nyaman sangat rileks dan sangat nyaman biarkan semua otot di dalam tubuh Anda terkulai lemas di tempatnya masing-masing dan niatkan tubuh Anda secara keseluruhan terasa semakin malas untuk digerakkan terasa semakin berat bagaikan seonggok pain basah yang terjatuh yang terjatuh di lantai begitu berat begitu malas untuk digerakkan seluruh otot di tubuh Anda benar-benar sangat lemas terkulai di tempatnya masing-masing semua beristirahat dengan sangat nyaman di tempatnya masing-masing sekali lagi Anda boleh tes untuk mengangkat tangan kanan Anda yang sangat yang terasa sangat begitu berat begitu malas untuk digerakkan semakin Anda berusaha untuk mengangkat tangan Anda tangan kanan tersebut terasa semakin berat begitu lengket di tempatnya sehingga membuat Anda begitu malas untuk menggerakkan dan biarkan saja tangan itu berserat dengan nyaman di tempatnya masing-masing demikian adanya yes bagus sekarang tubuh fisik Anda sudah benar-benar menjadi sangat relaks sepenuhnya secara sempurna dan kini sekarang saatnya saya mengajak pikiran Anda untuk ikut merasakan relaksasi yang sama yang seperti dirasakan oleh tubuh fisik Anda saat ini sekarang pikirkanlah sebuah tempat dengan pemandangan alam favorit Anda apapun itu dimanapun itu sebuah tempat yang Anda sangat sukai bisa berupa pegunungan yang sejuk pantai yang indah amparan rumput yang hijau daerah bersalju putih tempat tempat dengan sungai jernih yang mengalir atau mungkin hutan lebat yang sunyi sebuah tempat favorit dimana Anda bisa merasa begitu damai menjadi begitu bebas begitu lepas dan sangat bahagia tempat ini tempat ini tempat ini adalah tempat di mana semua beban Anda bisa Anda lepaskan bisa Anda tinggalkan bisa Anda lepaskan semuanya secara tuntas di sini dan sekarang niatkan niatkan diri Anda untuk berada tepat berada di dalam tempat dengan pemandangan alam favorit Anda tersebut sekarang juga yes bagus sekali lihatlah apa yang ada di sejaring Anda sekarang amati apa yang ada di sekitar Anda sekarang amatilah apa yang berada di kanan Anda amati juga yang berada di kiri Anda apa yang ada di depan Anda apa yang ada di belakang Anda perhatikan sekeliling Anda perhatikan juga bagian atas dan perhatikan apa yang Anda bijak di bawah rasakanlah bagaimana rasanya rasakan bagaimana aromanya rasakan wangi-wangian apa yang Anda sium saat ini bunyi-bunyian apa yang Anda dengarkan kenali dan rasakan bagaimana suasananya bagaimana Anda sangat menikmati bagus sekali izinkan diri Anda semakin larut dan menikmati pemandangan alam ini dan sementara Anda menikmati pemandangan alam ini tanpa Anda sadari tubuh dan pikiran Anda menjadi dua kali lipat lebih rileks dan menjadi sangat nyaman dalam kondisi ini sekarang saya kembali akan menghitung mundur dari lima sampai satu dan setiap hitungan mundur saya izinkanlah relaksasi yang Anda rasakan di tempat favorit Anda ini menjadi 10 kali lipat lebih rileks lebih nyaman dan sangat dalam inilah dia lima izinkan setiap himbusan napas Anda sekarang membuat relaksasi ini menjadi semakin rendah empat izinkan semua otot terkelelemas di tempatnya masing-masing tiga izinkan suara apapun membuat Anda menjadi semakin relaks semakin nyaman dan semakin fokus kepada suara saya dua izinkan pikiran Anda sekarang menjadi sangat rileks dan benar-benar menikmati tempat kedamaian Anda ini sehingga Anda menjadi lebih rileks 10 kali lipat dan sebarkan lapasan rileks ini ke seluruh tubuh dan diri Anda sekarang dan satu izinkan relaksasi ini menjadi 10 kali lipat lebih dalam lagi dan membuat Anda menjadi sangat rileks sangat tenang sangat nyaman sekarang Anda menjadi begitu tenang begitu damai begitu rileks dan begitu menikmati tempat kedamaian Anda ini sebentar lagi saya akan memberikan Anda waktu beberapa saat secara personal untuk benar-benar menikmati secara pribadi tempat kedamaian Anda ini menikmati perasaan damai perasaan nyaman perasaan tenang perasaan bahagia berada tempat kedamaian Anda ini sampai nanti saya berbicara kembali kepada Anda dan silakan menikmati tempat kedamaian Anda ini secara personal sekarang terima Terima kasih telah menonton Oke, bagus sekali Sekarang tiba saatnya saya akan membawa Anda kembali pada kesateran Anda yang penuh untuk melanjutkan hari dan aktivitas Anda Sekarang saya akan menghitung naik dari 1 sampai 5 Dan pada kehitungan kelima nanti Anda akan membuka mata Anda, feel fresh, feel good, dan kembali pada kesateran normal dengan sangat segar Dan inilah dia Satu, tarik nafas yang panjang dan dalam, lalu tiup dan hembuskan melalui mulut Anda Dua, sekali lagi tarik nafas yang panjang dan dalam, lalu hembuskan dengan lebih kuat melalui mulut Anda Rasakan tubuh Anda sekarang menjadi semakin fresh, semakin segar, dan semakin berenergi dengan setiap hembusan nafas yang Anda hembuskan Tiga, sekali lagi tarik nafas yang panjang dan dalam, lalu tiup dan hembuskan dengan lebih cepat dan lebih kuat melalui mulut Anda Rasakan sekarang tubuh Anda menjadi dua kali lipat lebih segar, semakin fresh, dan semakin bugar Empat, sekali lagi tarik nafas yang panjang dan dalam, lalu hembuskan dengan lebih cepat dan lebih kuat Perlahan-lahan mulai rasakan kembali dan gerak-gerakan kembali jari tangan Anda, jari kaki Anda, leher Anda, dan anggota tubuh lain yang bisa Anda gerakan Rasakan tubuh Anda sekarang menjadi semakin segar, sangat segar, dan segar sekali Sekali lagi tarik nafas yang panjang dan dalam, kali ini hembuskan dengan lebih kuat dan lebih cepat lagi Yes, sekali lagi tarik nafas yang panjang dan dalam, dan nembuskan dengan lebih panjang dan lebih kuat lagi Dan lima, inilah dia, buka mata sekarang dan ambil waktu sejenak sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing untuk menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar Anda Yes Welcome back Inilah akhir dari sesi relaksasi kita Gimana rasanya Yang tadi vertigo gimana? Hilang gak vertigo? Yang tadi vertigo? Hilang gak vertigo ini? Masih relaks kayaknya Masih relaks ya Karena tadi saya bawanya masuknya dalam sih memang Deep-deep banget Tapi memang dalam kondisi deep seperti itulah baru tercapai Yang proses recovery tubuh yang saya katakan tadi Kalau dia tidak terlalu dalam Kan level kedalaman sendiri, hipnosis itu level kedalamnya kan banyak Kalau dia hanya di level-level biasa, gak masuk dalam somnam ya Proses relaksasinya belum, proses recovery-nya belum terpikir untuk dimulai Jadi yang saya lakukan sebenarnya adalah manipulasi pikiran Berasa enak banget Thank you, Bu Shirley Yes Oh, jadi menguap ya Oh, berasa pegelnya keluar semua Lebih tenang Yes, thank you, thank you Yes Siapa yang bisa merasakan enaknya di hipnosis perusahaan? Berasa relaks, seperti habis bangun Benar, relaksasi 15 menit sama kayak tigur 3 jam Segernya itu beda banget Enak banget Very relax, sangat fresh Yes Makanya saya katakan tadi Proses relaksasi ini banyak digunakan Terutama di masa pandemi Banyak orang stress, banyak orang cemas, banyak orang takut Pikirannya terkunci Karena harus WFH, PPKM, gak bisa kemana-mana Mall sepi, jalan ditutup, bayangkan Di rumah ketemu dengan itu lagi, itu lagi Belum kalau anak yang tadinya jarang ketemu Begitu ketemu, bikin masalah terus Nah, itu kan sebab persepsi Persepsi, bulit, dan lain-lain Nah, itu yang akhirnya menjadi satu beban mental Beban psikis Yang bisa dirilis dengan cara salah satunya Relaksasi seperti ini Kalau yang biasa meditasi Biasanya bisa melakukan relaksasi dengan meditasi Tapi karena saya tahu ini hipnosis Saya pakai hipnosis Saya tahu juga sih dengan meditasi Tapi hipnosis karena saya sering pakai Lebih nyaman dengan hipnosis Yes, tadi emang Kalau suara hipnoterapis itu beja Thank you Nah, ini juga menjelaskan soal narsis Narsis itu adalah level kebanggaan diri Yang sangat perlebihan Tadi waktu buddela present itu kan ada narsis Narsis, thank you ada masukan Narsis itu itu lebih karena emosi Ketika itu berlebihan Itu akan menjadi sesuatu yang menutup diri kita Untuk belajar lebih baik Lalu apa yang terjadi? Boleh tidak kita menerima pujian? Boleh Menerima pujian itu adalah salah satu Bentuk pengakuan diri Ketika ada orang yang mengatakan hal kita baik Ya kita terima saja Nah, sayangnya kita selama ini Sering diajarkan Jadi orang itu jangan sombong Nah, terjemahannya adalah Kalau ada orang muci kita Ah, enggak kok Saya enggak kayak gitu Wah, saya maaf masih Apalah sih saya Saya ini cuma Bawahan biasa Saya ini cuma butiran debu Maksudnya merendahkan diri Supaya ditinggikan Tapi tanpa sadar Kita bicara pada pikiran buah sadar Ketika kita merendahkan diri sendiri Sering dilakukan Itu bisa masuk ke pikiran buah sadar Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau kita dipuji orangnya Saya terima aja terima kasih Sudah selesai itu doang Tanpa harus membanggakan diri yang lain Bahwa kita lebih repot Dan kita bisa Nah, kalau kita lakukannya seperti itu Terjemah masuk dalam kenarsis tadi Kita layak kok terima penghargaan dari orang Ketika orang mengatakan kita baik Dan yang kita lakukan baik Ya ucapkan terima kasih Itu adalah salah satu Bentuk penghargaan diri kita Itu Yes Nah, itulah sebabnya Kenapa saya minta Kalau relaksasi Pakai headset Supaya enggak terdistraksi Gitu Apalagi kita baru pertama kali Pengen nyobain Nah, kalau yang sudah sering sih Sudah tahu Meskipun terdistraksi Ya tetap fokus aja pada suara saya Nah, itulah sebabnya Kenapa saya menawarkan sesi ini Supaya teman-teman punya pengalaman Oh, hipnosis tuh kayak gini Oh, hipnosis tuh manfaatnya kayak gini Segernya seperti apa Enaknya seperti apa Ini baru hipnosis ya teman-teman Bukan hipnoterapi Kalau hipnoterapi Tadi ingat kan Itu adalah proses terapi Dengan menggunakannya Hipnosis ini Apa sih yang dilakukan oleh seorang hipnoterapis Dia melakukan modifikasi di pikiran Buah sadar seseorang Dia melakukan intervensi Terhadap apa yang ada di pikiran Buah sadar seseorang Itulah hipnoterapi Dengan menggunakan hipnosis seperti ini Ya kira-kira mirip Pak Dengan meditasi Guided meditation atau mindfulness Cuman kalau meditasi atau mindfulness Yang saya pelajari Lebih ke arah Mengarahkan fokus pada kesadaran diri Atau kepada satu objek tertentu Misalnya objek nafas Saya menyadari nafas yang keluar dan masuk Keluar dan masuk Itu tanpa sadar kita membuat Gombang otak dari beta turun ke alpha Kalau itu deep Masuk ke theta Dan kita bertahan di situ Yaitu masuk kondisi hipnosis Jadi prosesnya kurang lebih mirip Siapa yang merasakan doang hipnosis ini enak banget? Siapa yang baru pertama kali merasakan? Siapa yang baru merasakan pertama kali di hipnosis? Baru pertama ya Oke Mantap Ya seperti itulah hipnosis Dan itu kenyataannya That's a fact Ya Saya terima kasih juga Karena sudah diberi kesempatan Untuk sharing tentang hipnosis Dan juga memberikan sesi relaksasi Kepada teman-teman di IKBINUS pada siang hari ini Meskipun saya overtime nih Tapi teman-teman tetap Mau mengikuti sesi saya dengan Oke Jadi hipnosis atau hipnoterapi Banyak digunakan untuk melakukan intervensi Terhadap masalah-masalah Baik itu psikosomatis Fobia Trauma Kebiasaan-kebiasaan buruk Termasuk juga tentang mental block Kalau kita bicara di bisnis kan banyak mental block Mirip seperti yang tadi Budela cerita Saya kerja sebagai seorang agent property Tapi saya bilang saya gak bisa jualan Mental block Atau anak yang sering dikit buku Mompol Itu kebiasaan buruk Dan itu bisa dihilangkan Mesti ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi Pasti ada penyebab spesifik Yang terekam Di dalam pikiran bawah sadar Saya tidak mengatakan alam Saya mengatakan pikiran Karena kalau saya mengatakan alam Saya gak bisa mengubah alam Tapi kalau saya mengatakan pikiran Saya bisa melakukan intervensi pada pikiran Kenapa? Karena segala sesuatu sebenarnya adalah Apa yang kita pikirkan Ingat tadi urutannya ya Pikiran jadi perkataan Perkataan jadi pembuatan Pembuatan jadi Kebiasaan Kebiasaan jadi karakter Karakter menentukan nasib Nah nasib itu akan memperkuat pikiran kita kembali Itu siklus Siklus Oke Ada pertanyaan Saya kembalikan kepada Bro Berfik Ini over time-nya benar-benar Over time sejam ini Luar biasa ya Karena semua 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 bersedia Jadi terhiknosis Kayaknya semua terhiknosis Sehingga saya ngomong apapun Akhirnya open aja Malah gak berasa nih kayaknya Pengennya lanjut terus Pengennya lanjut terus Betul Sama Saya dulu waktu pertama kali Mendengar tentang hipnosis ya Belajar dari Dari Pak Adi Gunawan Dari Pak Ari Sandi ya Itu waktu itu berjalan Dengan sangat cepat Dan gak begitu terasa Karena ya itu Pikiran kita fokus pada itu Dan kita menginginkan diri kita Untuk mempelajari sesuatu Dari situ Mendapatkan manfaatnya Hal itu yang membuat kita Sangat bisa Tets ya Sangat bisa terfokus Dan benar-benar Melupakan segala sesuatu Ya 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 Sampai sis Mary aja Sampai merasakan Ini kali ya Langsung Terlap gitu ya Itu bagiannya dari ini ya Luar biasa Saya penasaran tadi Sama yang ngomong Lagi vertigo Coba cek Pasti vertigo ini lah Kalau dia benar-benar Ngikutin ya Pasti vertigo ini Saya maksudnya Karena vertigo itu Sebenarnya ada ketegangan Ketegangan di otak Di pikiran Di kepala Yang memicu Sakitnya seperti itu Tanpa kita sadari Nah kalau kita bikin Relax Dan ngikutin benar-benar Beda Beda Mungkin nanti bisa langsung Hubungi Hubungi Pak Gunadi Langsung ya Yes Siap Wah itu udah Halu aja itu Bro Yopi Bro Yopi Mau udah buka nih Bro Yopi Yuk kita Oh you can eat Bro Yopi Oke Oke Thank you Atas Thank you semuanya Sharingnya dari Pak Gunadi Ini luar biasa sekali ya Kita semua merasakan manfaat Mungkin bagi yang mau Membuka audio Silahkan Mau mengucapkan Terima kasih Misalnya Atau mau sambil Buka videonya juga Untuk nanti Sesi foto bersama Juga boleh ya Yuk teman-teman Yang mau mengucapkan Makasih Makasih Yes Thank you Sis Yuli Dari Bali Iya dari Bali Nanti kalau ke Bali Saya mampir Iya Iya Mampir Yes Thank you Della Udah bantu saya 75% kerjaan saya Tadi sudah di handle oleh Della Thank you banget Sharingnya keluar biasa Mantap Ya Pada Fitia Thank you Pak Gunadi Bro Yosa Yes Thank you Pak Relax banget ya Yes Thank you Bu Susi Berasa Berasa banget Relax nih Berasa banget ya Selama Ibu mengizinkan diri Ibu Untuk relax Ikut deh Wow mantap Thank you Ya Ya ini Ketika di pandemi ini Saya juga Akhirnya malah mendapatkan Satu pencerahan Bahwa sebenarnya Proses terapi seperti ini Bisa dilakukan secara online Ketika kita tetap batas Dulu kan harus ketemu Tatap muka Klien harus ketemu saya Sekarang secara online Online pun bisa Ajaib kan Online pun bisa Buktinya barusan kita lakukan online Syaratnya tadi Mengizinkan Lima syarat yang terakhir Saya paparkan tadi Selama mengizinkan Mengikuti instruksi Fokus Pasti masuk Tapi kalau gak mengizinkan Gak percaya sama saya Ya mau saya Ngomong berbursa pun Gak akan masuk Oke Sangat relax Terima kasih Bro Yosa Ini Kalau nanti Ngobrol-ngobrol Mau ngasih pelatihan Boleh nih Kita kerja sama Yes Siap Bro Yopi Ada sisi foto Oh iya Boleh-boleh Kita Yopi sudah mau makan Masih goreng Boleh